Bab 2.551 melihat begitu banyak dojo reporter, Kuroki-kun, Simamura dan prajurit samurai lainnya, aku berharap aku bisa menggali terowongan dan masuk. Sungguh memalukan kalah dari Ye Lingtian di tempat pertama, sekarang mereka sedang ditonton oleh begitu banyak orang, dan mereka bahkan harus siaran langsung di TV, mereka benar-benar ingin mati. Karena itu, Heoki-kun dan yang lainnya sangat membenci Ye Lingtian dan berharap setelah Satoken muncul, dia bisa membunuh Ye Lingtian. Konferensi pertukaran seni bela diri antara Dasia dan Dongying adalah acara besar, jika Ye Lingtian terbunuh terlebih dahulu, moral Dongying pasti akan meningkat pesat. Segera, orang-orang Dongying di kota ini melihat beberapa berita besar. Terkejut, Master Judo Ken Sato akan berhadapan dengan prajurit Daxia di Hotel Yamato. Master Ken Sato membuat tembakan publik, dan Hotel Yamato berhadapan di puncak. Pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal di Daxia melukai serius lebih dari 10 murid Ken Sato. Ken Sato marah dan akan membunuh si pembunuh di Hotel Yamato. Berita serupa menyebar seperti api di kota ini. Semua tingkat Dongying menimbulkan sensasi, dan semakin banyak orang mulai berkumpul menuju Hotel Yamato. Setelah hari ini, Hotel Yamato telah menjadi hotel paling terkenal di kota, tidak seorang pun, tentu saja, ini untuk nanti. Banyak pejabat tinggi Dongying bergegas ke Hotel Yamato segera setelah mereka mendapat berita itu. Meskipun Anda dapat menonton siaran langsung di TV, efek siaran langsung tidak semenarik berada di tempat kejadian. Banyak tokoh besar telah memutuskan untuk pergi ke tempat kejadian secara langsung untuk melihat gaya Master Sato Takeru. Isu identitas Ye Lingtian juga menjadi fokus perhatian banyak orang di timur, lagi pula murid-murid Sato Takeshi tidak sia-sia. Ye Lingtian mampu melukai mereka secara serius, yang dengan sendirinya merupakan masalah besar. Hampir di mana-mana, orang-orang dari semua lapisan masyarakat membicarakan pertempuran berikutnya. Sudahkah Anda melihat beritanya? Master Sato Takeshi akhirnya akan mengambil tindakan secara terbuka. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk melihat Master Takeru Sato menghadapi orang-orang. Tangan Jun dan yang lainnya semuanya terputus, dan saya benar-benar ingin tahu caranya Master Takeru Sato akan membalasnya. Hal ini terkait dengan prestise Dongying dan Daxia, dan Master Takeru Sato tidak boleh gagal. Untuk sementara, seluruh kota mendidih. Apakah itu karyawan di pusat perbelanjaan, pengemudi taksi, karyawan perusahaan, atau eksekutif tingkat tinggi di Dongying, mereka semua mulai memperhatikan acara besar ini. Identitas Sato Takeshi jelas, tetapi untuk menarik perhatian, banyak media masih mencari tahu pencapaiannya bertahun-tahun yang lalu, dan mempostingnya di video atau di internet, sehingga banyak orang di timur dapat melihatnya. Adapun Ye Lingtian, pengantarnya sangat sederhana, hanya ada empat kata, seniman bela diri Daxia. Banyak prajurit timur mulai bertanya-tanya, lawan kuat macam apa yang bisa melukai murid Sato Takeru, Kuroki Kun dan yang lainnya dengan serius bukan hanya sekantong makanan. Akibatnya, banyak prajurit samurai mulai berkumpul di Hotel Yamato. Ide mereka sangat sederhana. Jika Master Takeshi Sato membutuhkan bantuan, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Orang-orang Dongying mendukung Bushido, ada banyak aula seni bela diri di kota ini. Jumlah total aula besar dan kecil dijumlahkan, saya khawatir ada ratusan. Namun, hanya ada selusin aula seni bela diri yang paling terkenal, dan pada dasarnya ada Master di Ranah Master. Bab 2552 Banyak orang Daxia sebenarnya memiliki keraguan tentang prajurit timur, dan tidak mengerti mengapa mereka bisa muncul begitu banyak Master dan Master yang kuat. Namun, selama Anda membandingkan kepadatan penduduk dan luas daratan Daxia, Anda akan tahu bahwa fenomena ini wajar. Bukannya di antara prajurit Dongying, ada proporsi Master yang lebih tinggi di alam Master, tetapi karena wilayah Dongying terlalu kecil, semua prajurit tingkat tinggi berkumpul. Tidak banyak Master di Ranah Grand Master di Daxia, terutama karena tanah Daxia kaya akan sumber daya. Mungkin sulit untuk melihat Master yang kuat di Ranah Grand Master di sebuah county. Beberapa orang bertanya-tanya tentang alasan dibalik ini, tetapi tidak ada yang pernah menyelidikinya. Lagi pula, itu tidak masuk akal. Fokus banyak orang Daxia adalah apakah akan ada pertempuran antara Daxia dan Dongying, dan jika demikian, bagaimana pertempuran ini akan dimulai. Banyak orang Daxia yang melakukan bisnis, pariwisata atau bekerja di Dongying juga melihat berita itu, mereka dengan cepat meletakkan apa yang mereka lakukan dan bergegas menuju Hotel Dahe. Jika Anda melihat kota dari ketinggian, Anda dapat melihat banyak orang dan kendaraan berkumpul menuju Hotel Yamato, dan pemandangannya sangat spektakuler. Tidak lama kemudian, lalu lintas dalam jarak 10 mil dari Hotel Yamato lumpuh total. Mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya macet di jalan, dan orang-orang yang bekerja di dalamnya semua ingin pergi ke Hotel Yamato, dan mereka tidak menyerah. Kemacetan di jalan bahkan lebih buruk. Bahkan jika Departemen Manajemen Lalu Lintas mengirim ribuan orang tepat waktu untuk menjaga ketertiban, itu masih tidak dapat memastikan lalu lintas yang lancar. Benar-benar tidak ada cara yang baik, jadi saya harus menyerah dan membiarkan mobil mewah ini berjalan dengan bebas. Setelah lingkaran setan seperti itu, jalan-jalan diblokir, orang-orang di dalam tidak bisa keluar, dan orang-orang di luar bahkan tidak mau masuk, dan ada keributan dan pertengkaran di mana-mana. Semakin banyak orang datang ke Hotel Yamato, kemacetan jalan menjadi semakin parah. Setengah jam kemudian, 30 mil di sekitar Hotel Yamato, lalu lintas menjadi sangat kacau. Banyak orang besar yang membawa mobil hanya bisa menyerahkan mobilnya, membiarkan mobil mewah itu diletakkan di jalan, dan memilih untuk turun dan berjalan. Yamato Hotel, Lobby Seiring berjalannya waktu, Kuroki Kun dan yang lainnya menjadi semakin cemas. Menurut perkiraan mereka, Master Satoken bergegas ke Hotel Yamato dalam waktu paling lama kurang dari setengah jam. Namun, sekarang, masa lalu hampir menghilang, tetapi satu jian belum muncul. Para wartawan di aula menjawab keraguan semua orang, mengatakan bahwa lalu lintas di sekitar Hotel Daxia berjarak 30 mil, dan lalu lintas benar-benar kacau. Sen Dongjun bersandar di samping Ye Lingtian, tersenyum dan berkata kepadanya, Tuan, orang-orang di Dongying ini benar-benar meminta masalah. Mereka semua ingin datang dan menonton kesenangan, tetapi jalan di Dongying tidak terlalu lebar, dan itu aneh, bahwa itu tidak diblokir. Ye Lingtian berpikir setelah memikirkannya, dia berkata, adalah mungkin untuk mengambil keuntungan dari tren umum ini untuk menekan prajurit Dongying, sehingga mereka tidak akan lagi berani memiliki pemikiran lain tentang Daxia. Sen Dongjun mengangguk, dan kemudian bertanya, Tuan, apakah Anda khawatir? Mengapa saya tidak terburu-buru Satoken, bagaimana menurut Anda? Situasi hari ini adalah sesuatu yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh Sen Dongjun. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat menghormati Ye Lingtian, dan tentu saja berharap pertempuran ini akan segera dimulai. Sebagai penguasa tertinggi Barat Daya, Ye Lingtian tidak meragukan kekuatannya, dan Sen Dongjun sangat lega dengan hasil pertempuran ini. Jika bahkan Southwest Supreme tidak bisa mengalahkan Satoken, musim panas yang besar akan dalam bahaya. Bab 2.553 jam ini memang agak membosankan bagi Ye Lingtian, dia tidak ada hubungannya, jadi dia harus memeriksa cedera Deng Hai lagi. Cedera Deng Hai telah benar-benar stabil, kecuali patah tulang yang memerlukan intervensi bedah, kehidupan dan seni bela dirinya di masa depan tidak lagi terpengaruh. Untungnya, Ye Lingtian memiliki pil obat dari lembah neder, jika tidak, kehidupan Deng Hai akan menjadi masalah. Deng Hai, Zhao Linger dan yang lainnya, termasuk pelayan didaksia, sangat berterima kasih dan mengagumi Ye Lingtian, dan mereka menantikan pertempuran berikutnya. Namun, hati Zhao Linger masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, Sato Jian memiliki terlalu banyak reputasi sebelumnya, tetapi Ye Lingtian tidak terkenal, dan banyak orang bahkan tidak tahu siapa dia. Untuk menekan momentum Daksia, banyak media Dongying mulai berdebat bahwa Ye Lingtian bukan siapa-siapa dari Daksia. Tapi selama siapapun yang memiliki sedikit otak tahu, ini hanya kepuasan media Dongying. Jika Ye Lingtian benar-benar bukan siapa-siapa, lalu apa Hei Mujun dan yang lainnya yang dikalahkan olehnya? Jika Ken Sato juga dikalahkan oleh Ye Lingtian, apa dia? Untuk menarik perhatian orang, media Dongying ini tidak mempertimbangkan apakah itu ketat sama sekali, dan mereka mengatakan apapun yang dapat membangkitkan minat penonton. Ye Lingtian bahkan tidak repot-repot membantah komentar media ini, berdebat tentang hal-hal yang tidak berguna ini tidak akan menguntungkannya sama sekali. Bahkan, dia diundang oleh Zhao Linger untuk datang ke sini hari ini, terutama untuk membantu Deng Hai memecahkan masalah. Situasi di depannya berada di luar dugaan Ye Lingtian. Jika bukan karena bantuan media oriental ini, diperkirakan area sekitar Hotel Yamato tidak akan terhalang sama sekali, dan Sato Jian seharusnya sudah muncul di lobi hotel sejak lama. Ye Lingtian berpikir, haruskah dia beralih ke medan perang lain? Dengan kekuatannya, selama dia menggunakan sedikit level nyata, bangunan ini akan runtuh. Ada terlalu banyak orang di Dongying kali ini, dan ada juga banyak orang dari Daxia, jika hotel ini benar-benar runtuh dalam pertempuran nanti, diperkirakan banyak orang yang tidak bersalah akan mati. Ye Lingtian tidak memiliki sedikitpun kebencian terhadap orang-orang Dongying biasa, yang dibencinya di dalam hatinya adalah para prajurit Dongying, terutama para prajurit Dongying yang selalu ingin menyerang Daxia. Dan Ye Lingtian bukanlah seorang pembunuh, dia tidak ingin menyebabkan terlalu banyak orang yang tidak bersalah mati karena perang dengan Sato Jian. Namun, jelas sudah terlambat untuk berpindah tempat sekarang. Area sekitar Hotel Yamato benar-benar tertutup. Tidak peduli di mana Anda berubah, itu adalah hal yang sangat merepotkan. Ye Lingtian merenung dalam hati, sepertinya dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri dan berusaha untuk tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada hotel ini ketika dia menembak Sato Jian nanti. Anda harus tahu bahwa di Lembah Nether melawan bawahan tujuh Raja Iblis Pembunuh, Ye Lingtian mengerahkan seluruh kekuatannya, dan dia bisa menghancurkan gunung dalam sekejap, menghancurkan puluhan master di alam master sampai mati. Itu selalu merupakan keberadaan Jiu Xiong Tian yang kuat. Bagi orang biasa, tidak ada bedanya dengan para dewa legendaris. Setiap gerakan memiliki kekuatan yang sangat besar. Sebenarnya, Ye Lingtian membuat banyak tembakan, tetapi dia tidak mencoba yang terbaik, seringkali dia hanya menggunakan satu poin dari kekuatannya sendiri, dan lawannya sudah jatuh. Belum lama ini, tim Lembah Nether adalah pertempuran paling sengit yang pernah dihadapi Ye Lingtian dalam beberapa tahun terakhir, tetapi sangat disayangkan bahwa Grandmaster Yazong Tian dan tujuh Raja Iblis Pembunuh masih agak lemah. Jika pikiran Ye Lingtian saat ini ditemukan oleh orang lain, dia akan kehilangan rahangnya karena terkejut. Terakhir kali Ye Lingtian bertarung dalam pertempuran sengit adalah di wilayah bangsa Huo Luo, dan dia dikepung oleh banyak orang kuat dari bangsa Huo Luo. Bab 2554 Zhao Linger dan yang lainnya yang tinggal di sisi Ye Lingtian merasakan kepercayaan dan ketenangan Ye Lingtian, dan suasana hati mereka sangat tenang. Ye Lingtian memberitahu Zhao Linger dan yang lainnya bahwa selama dia ada di sana, Zhao Linger dan yang lainnya tidak akan berada dalam bahaya. Setelah melihat metode Ye Lingtian, Zhao Linger dan yang lainnya tidak meragukannya. Setidaknya sejauh ini, Zhao Linger dan yang lainnya belum melihat detail Ye Lingtian, dan mereka tidak memiliki cara untuk menyadari kekuatan seperti apa Ye Lingtian. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa masalah sepele hari ini akan berubah menjadi situasi seperti itu. Mengerikan, Zhao Linger menjulurkan lidahnya dan mendapatkan kembali sedikit keaktifan dan kelucuan seorang gadis. Ye Lingtian duduk di sofa dengan damai dan berkata sambil tersenyum, Dongying ingin memperkuat pengaruhnya dan melemahkan reputasiku di Daxia, tapi sayangnya, angan-angan mereka salah. Awalnya, Ye Lingtian ingin Zhao Linger dan yang lainnya duduk di sofa, meja di sampingku, lagi pula area sofanya cukup besar. Namun, untuk menunjukkan rasa hormat kepada Ye Lingtian, Zhao Linger dan yang lainnya memilih untuk berdiri di samping dan bertindak sebagai penjaga, dan hanya membawa Deng Hai ke sofa. Shen Dongjun dan beberapa bawahannya juga berdiri diam di samping Ye Lingtian dengan ekspresi serius. Tanpa disadari, Ye Lingtian menjadi tokoh sentral, dengan banyak kemegahan. Beberapa reporter dari Dongying Media ingin maju untuk mewawancarai Ye Lingtian, dan secara terbuka menanyakan identitas dan kekuatannya di depan semua orang. Namun, di bawah instruksi Ye Lingtian, Shen Dongjun membawa bawahannya dan segera melangkah maju untuk memblokir reporter Dongying ini, mengatakan bahwa Ye Lingtian tidak akan menerima wawancara apapun. Dalam kemarahan, reporter Dongying itu mulai membuat pernyataan mengejutkan, mengatakan bahwa Ye Lingtian adalah seorang pengecut, orang sakit di musim panas, dan tidak layak untuk melawan Master Takeru Sato. Beberapa orang mengatakan bahwa Ye Lingtian memiliki rencana yang dalam, dan hanya ingin meningkatkan reputasinya melalui cara menarik perhatian orang ini. Beberapa orang mengatakan bahwa Ye Lingtian memiliki pil yang memaksanya untuk meningkatkan kekuatannya, selama dia tidak beruntung dalam pertempuran melawan Ken Sato, dia akan meminum pil ini. Bagaimanapun, prajurit timur ini mencoba yang terbaik untuk memfitnah Ye Lingtian. Shen Dongjun dan yang lainnya tidak terlalu populer, dan ingin berbicara dengan reporter itu karena suatu alasan, tetapi diblokir oleh Ye Lingtian. Jangan perhatikan reporter ini, tunggu saja Sato Ken muncul, dan hanya itu. Ye Lingtian menginstruksikan Shen Dongjun. Shen Dongjun segera menurut, dan tidak lupa menginstruksikan bawahannya bahwa segala sesuatu hari ini harus mematuhi perintah Tuan Ye. Kakak senior Ye, para reporter ini dengan jahat memfitnahmu, bukankah kamu marah? Zao Lingyer sedikit marah, dia cemberut mulutnya yang halus dan indah, mencoba membuat Ye Lingtian merasakan ketidakadilan. Ye Lingtian menghiburnya pada gilirannya, dan berkata sambil tersenyum, jangan marah, Anda harus tahu bahwa ini didongying. Apa yang kita lakukan jauh lebih penting daripada apa yang kita katakan. Zao Lingyer mengangguk, berpikir, dan berkata tidak lagi. Beberapa prajurit muda lainnya juga setuju dengan cara Ye Lingtian menangani sesuatu. Akhirnya, seseorang menjadi tidak sabar dan hanya bisa mengeluh. Mengapa, Tuan Takeru Sato, belum muncul? Bab 2555 pertanyaan yang diajukan oleh seseorang seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, dan seribu lapisan ombak tiba-tiba beriak. Sungguh, sudah lebih dari satu jam, dan Tuan Sato Takeru belum muncul. Mungkinkah ini pengecut, bisakah Tuan itu pengecut? Kamu adalah babi pikirkan tentang itu. Saya tidak melihat bahwa lalu lintas di luar kacau. Saya kira Tuan Ken Sato mungkin terjebak di jalan. Di lobi Hotel Yamato, ada banyak kebisingan. Banyak pengamat yang datang lebih awal sangat beruntung pada saat ini. Selama mereka datang kemudian, mereka bahkan tidak mau masuk untuk menonton kesenangan. Meski luas lobi hotel cukup besar untuk menampung ribuan orang tanpa banyak masalah, jika dipencet bisa menampung 1.500 orang. Tapi kapasitasnya, bagaimanapun, ada batasnya, dan mereka yang ingin menonton kesenangan tidak akan bisa masuk. Terlebih lagi, beberapa orang baik juga menempatkan penghalang di tengah lobi hotel, mengelilingi arena seluas 50 meter persegi, yang digunakan untuk pertempuran Ye Lingtian dengan Sato Ken. Awalnya hotel tidak bisa ramai, tetapi setelah ruang terbuka seperti itu dilingkari, masalah kepadatan menjadi lebih serius. Namun, untuk dapat melihat pertarungan puncak, semua orang tidak memiliki keluhan di hati mereka, bahkan jika mereka diperas sangat tidak nyaman, mereka tidak meninggalkan hotel. Sebaliknya, orang-orang di luarlah yang ingin masuk dengan panik. Puluhan satpam di hotel, entah kapan, sudah pergi ke gerbang hotel, saling berdekatan, berdiri seperti tembok manusia, mencegah orang-orang di luar berkerumun masuk ke hotel. Mereka memegang tanda di tangan mereka dengan kalimat tertulis di atasnya, orang yang menganggur, del, dilarang masuk. Melihat kalimat ini, banyak orang yang akhirnya tiba di pintu hotel dan ingin menyaksikan kegembiraan itu sangat kecewa di hati mereka. Ada juga beberapa orang yang tidak percaya, mereka menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk menerobos tembok manusia yang dibentuk oleh penjaga keamanan ini dan terus bergerak menuju lobby hotel. Pada saat ini, anggota tim patroli yang tidak dapat memperoleh manfaat dari tempat Ye Lingtian, sebaliknya, memainkan peran tertentu, mereka meninggalkan lobby hotel, berdiri di pintu, dan melepaskan beberapa tembakan ke langit, ledakan, ledakan, ledakan. Setelah tiga dentuman keras, kerumunan yang ribut itu menjadi tenang, orang-orang biasa selalu memiliki semacam ketakutan dan kegugupan dari hati mereka ketika menghadapi senjata api. Lagi pula, senjata panas seperti itu dapat dengan mudah mengambil nyawa mereka, bahkan jika tuannya kuat, mereka tidak akan berani menghadapi moncong lubang hitam tanpa persiapan. Semua orang dari Dongying, jangan masuk ke hotel lagi. Lobby hotel telah mencapai kapasitas maksimumnya. Jika Anda menekan lagi, hotel akan runtuh. Anggota tim patroli dengan pistol berkata dengan wajah serius. Semua orang takut dengan pistol di tangannya, jadi mereka harus berhenti. Lagi pula, tidak ada gunanya kehilangan nyawa mereka sendiri untuk menonton acara yang meriah. Ye Lingtian dan yang lainnya di lobby hotel tidak tahu apa yang terjadi di luar, tetapi Shen Dongjun, salah satu bawahannya, dengan cepat keluar untuk menanyakan dan melaporkan situasi di pintu kepada Ye Lingtian. Setelah mendengarkan ini, Ye Lingtian juga merasa sedikit emosional. Orang-orang Dongying dan Daxia memiliki mentalitas yang sama untuk menonton kesenangan. Itu benar-benar tidak berhasil, aku akan pergi ke gym seni bela diri Takeru Sato dan melawannya di gym seni bela dirinya, kata Ye Lingtian. Bab 2556 alasan mengapa dia memiliki ide ini bukanlah kebangkitan yang tiba-tiba. Jika dia menggunakan sasana bela diri Sato Ken sebagai tempat untuk bertarung, ada banyak keuntungan. Di hotel ini, Ye Lingtian tidak bisa melepaskan tangan dan kakinya untuk melawan Ken Sato, tetapi di aula seni bela diri, itu berbeda, dia bisa menampilkan dua atau tiga poin dari kekuatannya sendiri. Jangan meremehkan kekuatan dua atau tiga poin sebagai pembangkit tenaga listrik Grandmaster Jiu Xiong Tian yang tiada tarahnya, level dua atau tiga poinnya sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik Grandmaster Triplet Heaven gentar. Tuan, itu benar-benar tidak mungkin. Bahkan jika Anda ingin mengubah tempat pertempuran, lebih baik menunggu sampai Ken Sato muncul. Jika tidak, beberapa orang akan berpikir bahwa kami pemalu. Shen Dongjun mengungkapkan pendapatnya. Ye Lingtian juga memikirkan hal ini sebelumnya, dan karena Shen Dongjun telah berbicara, dia tidak punya pilihan selain mengangguk sedikit dan terus menunggu Sato Ken datang ke pintu. 15 km sebelah timur Hotel Taihei, ada antrean kereta yang terjebak kemacetan. Orang yang duduk di dalam mobil secara alami adalah Sato Ken dan banyak muridnya. Sato Jian dan yang lainnya telah berada di sini, diblokir selama hampir setengah jam tanpa bergerak maju. Setelah seribu penyelidikan, seorang murid kembali dan melaporkan situasinya kepada Sato Ken. Jalan menuju Hotel Yamato semuanya terhalang. Jika mereka berkendara ke sana, akan memakan waktu beberapa hari sebelum mereka dapat mencapai pintu masuk Hotel Yamato. Segera, Ken Sato membuat keputusan, semua orang turun dari bas dan berjalan. Awalnya, menurut temperamen Sato Ken, jika seseorang berani memblokir di depan mobilnya, dia pasti akan menemukan forklift atau roller jalan dan langsung menabraknya. Tapi sekarang, dia telah menjadi pusat perhatian banyak orang dongying. Secara alami, dia tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan, dan dia harus mengikuti statusnya sebagai master. Dapat juga dilihat bahwa seringkali perhatian orang lain dapat menjadi belenggu bagi pihak-pihak yang terlibat. Setelah keluar dari mobil dan berjalan, kecepatan Sato Jian dan yang lainnya meningkat secara signifikan. Bagaimanapun, mereka semua adalah pejuang, dan kekuatan mereka sangat kuat sehingga tidak mungkin bagi orang dongying biasa untuk dibandingkan dengan mereka. Dalam waktu kurang dari 10 menit, gedung 20 lantai dari Hotel Yamato sudah terlihat. Sepanjang jalan, seseorang secara alami mengenali identitas Sato Takeshi, dan berpikir untuk mengikutinya ke lantai bawah Hotel Yamato, tetapi sayangnya mereka semua kewalahan oleh lautan manusia. Tuan, ada begitu banyak orang hari ini, inilah saatnya bagimu untuk menjadi terkenal. Ito Chizuru melirik Hotel Yamato dan menyangjung Sato Ken. Murid Sato Takeru lainnya, bernama Kobayashi Miji, berkata sambil tersenyum. Kakak senior, guru kita sudah menjadi tokoh terkenal di dunia seni bela diri, jadi mengapa repot-repot membuat nama untuk dirinya sendiri? Ito Kiansuru ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sato Jian memotongnya. Miji sangat masuk akal, hari ini, saya datang ke sini untuk dua tujuan, satu adalah untuk membalas Kuroki dan yang lainnya, dan yang lainnya adalah untuk menunjukkan prestisen negara kita. Sejak Sato Ken berkata demikian, Ito Chizuru secara alami tidak akan berdebat berkali-kali, jika tidak, itu hanya akan menyebabkan ketidakpuasan guru. Segera, seseorang memperhatikan Sato Ken dan yang lainnya, di bawah pengawalan banyak murid, Sato Ken mengenakan baju besi samurai dan berjalan menuju pintu masuk Hotel Yamato. Ratusan muridnya menggunakan kekuatan yang kuat untuk memisahkan kerumunan yang padat, dengan paksa membuka jalan lebar untuknya, dan mengatur di kedua sisi untuk mencegah orang-orang yang antusias dari timur mendekati Sato Takeru. Melihat kemegahan dan postur ini, itu seperti melindungi seorang superstar kaisar tertentu. Langsung menarik perhatian semua orang. Bab 2.557 setelah banyak murid Takeshi Sato membuka jalan, beberapa dari mereka mengepungnya dan mendekati Hotel Yamato. Melihat Sato Ken akhirnya muncul, menunggu orang-orang di sekitar hotel, mereka sangat bersemangat, seperti festival besar, beberapa orang menyiapkan spanduk dan karangan bunga untuk merayakan dengan antusias. Apa yang saya bicarakan, Tuan Sato Takeshi, tidak mungkin takut pada bocah bau dari Daxia itu, yang terlambat karena jalannya terlalu padat. Begitu Guru Sato Takeshi muncul, bocah bau itu harus berlutut dan memohon. Ayolah, aku ingin melihat, betapa sombongnya dia, dia berani menyakiti murid Guru Sato Ken, dan dia tidak menganggap serius tuannya. Banyak penonton terus berbicara. Pada saat ini, Sato Ken, dengan latar belakang baju besi samurai, benar-benar seperti dewa perang yang tiada taranya, dan tiga pisau di pinggangnya menambahkan gaya tak terbatas padanya. Meskipun Sato Ken dikenal sebagai ahli judo, metode terbaiknya adalah menggambar ilmu pedang dan menebas. Bertahun-tahun yang lalu, Sato Ken mendiskusikan seni bela diri dengan pedang timur Sein Musashi, dan dia terinspirasi oleh Musashi. Pada saat yang sama, di halaman terpencil di Dongying, seorang pria berjubah samurai longgar berlutut di samping sofa rendah dan minum teh dengan santai. Di depan orang ini, berdiri seorang prajurit muda Dongying. Dia tidak tahu usia spesifiknya, tetapi kekuatannya sangat kuat. Ternyata dia adalah seorang Grandmaster. Jika ada seorang samurai dari Kekaisaran Timur yang hadir, Anda dapat mengenali secara sekilas bahwa pria yang minum teh ini adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang berada di peringkat Noh. Tuan, tidakkah Anda benar-benar ingin pergi melihat-lihat? Murid muda itu bertanya kepada Musashi. Musashi menyesap tehnya, tersenyum ringan, dan berkata, Satu Takaru sekarang adalah pembangkit tenaga listrik di puncak tiga surga Grandmaster, dan dia hanya selangkah lagi dari surga keempat. Dalam pertempuran ini, dia pasti akan menang. Dalam hal seni bela diri, kekuatannya telah tumbuh dengan pesat, dan hari ini ia mengalahkan seniman bela diri Gritsia, yang juga memiliki kredit Anda. Murid muda itu berkata dari lumuk hatinya. Musashi tidak mengatakan apa-apa, tetapi melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk mundur, dia melihat bunga sakura di halaman dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di sisi lain, di rumah keluarga Yanagyu. Yanagyu Amano sedang menonton TV, jadi dia secara alami mengetahui berita tentang penunjukan Ye Lingtian dengan Satu Takaru. Sebagai salah satu perwira senior Departemen Khusus Dongying, dia memiliki banyak saluran untuk mendapatkan berita. Pada saat ini di dalam ruangan, selain Yanagyu Amano, ada beberapa orang kuat yang berasal dari Departemen Khusus, juga menonton siaran layar di TV. Melihat baju besi samurai pada kebugaran Satu, saya tidak bisa tidak memikirkan periode Edo Toyo. Saat itu, Toyo sangat menarik. Yanagyu Amano mengatakan ini tanpa alasan. Seseorang segera menjawab, jika Yanagyu Senpai lahir di zaman Edo, diperkirakan Daxia di zaman kuno sudah ada di Saku Dongying. Yanagyu Amano mencibir, tidak menyombongkan diri. Seorang jenderal berkumis tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya langsung kepada Yanagyu Tianye. Saya tidak tahu apa yang Tuan Liu Yu pikirkan tentang pertempuran ini. Dengan kerja kerasnya, senyum kejam muncul di wajahnya, Satoken, dia akan melakukannya, pasti menebas prajurit musim panas yang besar itu dengan seribu pedang. Yanagyu Tianye sudah mengetahui berita kedatangan Ye Lingtian di Dongying, dan dia juga mengirim bawahannya untuk mengujinya. Namun, Ye Lingtian telah disingkirkan. Adapun kekuatan sejati Ye Lingtian, Satoken tidak yakin sama sekali. Menurut spekulasinya, dia percaya bahwa kekuatan Ye Lingtian harus berada di sekitar tiga surga Grandmaster. Satotakeru adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Grandmaster Triple Heaven, dan dia tidak akan pernah kalah melawan Ye Lingtian. Meskipun Yanagyu Amano tidak memiliki banyak kontak dengan Satotakeru, dia tahu betul bahwa Satotakeru sangat protektif. Ye Lingtian membunuh salah satu muridnya dan melukai murid lainnya, sehingga membentuk perseteruan darah. Dan hari ini, insiden ini adalah masalah besar, dan itu menarik banyak perhatian. Demi reputasinya sendiri, Satotakeru akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Ye Lingtian. Bab 2558 tunggu pertunjukan yang bagus, hari ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah Yanagyu Amano selesai berbicara, dia mengambil lap dan menyekat Tachi favoritnya. Beberapa orang yang hadir tidak tahu bahwa pertempuran antara Ye Lingtian dan Satoken sebagian besar disebabkan oleh bahan bakar rahasianya. Dia baru saja membocorkan berita kepada murid-murid Satotakeru, dan mereka menyusahkan Deng Hai. Kemudian, dia bisa memimpin Ye Lingtian dan membiarkannya berdiri di sisi berlawanan dari Satotakeru. Faktanya, Liu Seng Tian diam-diam bahagia. Anggota Departemen Khusus Dongying semuanya pandai bermain trik dan trik. Hotel Yamato. Sorak-sorai dari luar terdengar oleh semua orang di hotel. Ekspresi Zhao Linger dan yang lainnya masih berubah sedikit jelek. Meskipun mereka percaya pada kekuatan Ye Lingtian, mereka tidak memiliki kepastian mutlak tentang pertempuran berikutnya. Banyak orang diam-diam mengawasi Ye Lingtian, dan mereka menemukan bahwa prajurit Daksia yang mengundang Satotakeru tidak menunjukkan sedikitpun kegugupan atau kegembiraan di wajahnya, hanya ketenangan mutlak. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan pada kekuatan Anda sendiri, Anda tidak dapat terlihat begitu alami di hadapan musuh. Tuan, dengarkan gerakan di luar, Satoken akan muncul, apakah menurut Anda perlu mengubah arena pertempuran? Sen Dongjun membungkuk dan berdiri di depan Ye Lingtian, menanyakan pendapatnya. Ye Lingtian memikirkannya sebentar, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, jika kamu bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatanmu sendiri, Satotakeru ini hanyalah nama yang sia-sia. Dengan kata lain, bahkan jika medan perang yang tersisa di lobi hotel tidak terlalu besar, Ye Lingtian yakin bahwa dia tidak akan menyakiti orang lain. Setelah beberapa saat, Satoken dan murid-muridnya datang ke pintu hotel. Satotakeru melambaikan tangannya dan menginstruksikan beberapa murid, tetap di sekitar hotel, perhatikan semua pintu keluar, dan jangan biarkan bajingan itu melarikan diri. Satoken membawa total lebih dari 100 murid, dan sisanya bergegas ke lobi hotel di bawah instruksinya. Orang-orang biasa yang tidak memiliki kekuatan tidak bisa mengusir murid seperti Satotakeru. Wartawan dari berbagai media bersemangat dan bergegas ke pintu dengan cepat, menembaki Ken Satow dengan liar. Retak, tendangan, tendangan, suara rana dan cahaya lampu kilat yang menyilaukan membuat mata semua orang terpesona. Satotakeru mengerutkan kening, dan dua murid alam Grandmaster di sampingnya mengerti, dan buru-buru melangkah maju untuk memblokir reporter ini dan mencegah mereka terlalu dekat dengan tuannya. Tuan, Anda ingin membalas kami. Para murid sangat terluka, guru, Anda harus berlaku adil kepada kami. Bunuh dia, bunuh pelakunya. Begitu dia melihat Satotakeru, Kuroki Kun, Del. Orang-orang memiliki kepercayaan diri untuk berteriak dengan liar bab 2559 keadaan tragis Kuroki Kun dan yang lainnya membuat wajah Sato Jian menjadi pucat, dan ledakan kemarahan menyerbu ke atas kepalanya, dan dia tidak sabar untuk merobek Ye Lingtian berkeping-keping segera. Satoken adalah tokoh tingkat master di dunia seni bela diri timur, kedua setelah Miyashita Musashi dalam ketenaran, dan telah menciptakan gen rekendo. Kuroki Kun dan yang lainnya adalah murid yang dianggap paling serius oleh Sato. Tidak hanya kekuatan mereka yang tinggi, tetapi bakat mereka dalam seni bela diri terlihat dengan mata telanjang. Selama 10 tahun atau lebih berlalu, mereka tidak akan memiliki masalah untuk dipromosikan ke Grandmaster tingkat kedua. Namun, siapa yang mengira bahwa murid Sato Takeshi yang paling menonjol akan dipukuli berkeping-keping oleh prajurit Daxia yang tidak dikenal? Cedera seperti itu menimpa Kuroki Kun dan yang lainnya, tetapi Sato Takeshi percaya bahwa Ye Lingtian mempermalukan dirinya sendiri dengan cara ini. Melukai murid-muridnya dengan serius membuktikan bahwa tuannya tidak cukup kuat untuk mengajar murid-muridnya menjadi senjata. Ini sangat penuh kebencian. Wajah Sato Jian dingin, dan di seberang kerumunan menyaksikan kerumunan yang ramai, dia tidak segera mencari sosok Ye Lingtian, tetapi berjalan ke tubuh Fujiwara Yoshi dan berjongkok untuk memeriksa. Tuan, Fujiwara sudah lama mati. Kuroki Kun menahan rasa sakit yang parah dan dengan cepat melaporkan situasinya kepada Sato Takeru, Fujiwara meninggal terlalu parah. Tuan, Anda harus menegakkan keadilan untuknya. Sato Takeshi mengangkat tangannya, Heimu Jun berhenti berbicara, dia melihat wajah tuannya, dan dia tahu bahwa dia sangat marah pada Ye Lingtian, dan dia pasti akan mengambil nyawa Ye Lingtian hari ini. Tubuh Fujiwara Yoshi masih sedikit hangat, Sato Ken menyentuh wajahnya, berdiri diam, dan berjalan menuju Ye Lingtian. Siapapun yang akrab dengan Sato Takeshi tahu bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Namun, semakin banyak kemarahan yang ditekan, semakin ganas ketika diluapkan. Dengan kekuatan Sato Ken, sangat mungkin semua yang ada di sekitarnya akan hancur berkeping-keping. Yang Chen berdiri di tengah kerumunan saat ini, dan dia tidak tahu kapan dia masuk. Melihat Sato Takeru yang sedang marah, wajahnya penuh senyuman. Lawan yang tidak bisa dia pecahkan, tentu saja seseorang membantunya, dia masih tidak percaya, Ye Lingtian, bocah berbulu ini, lebih kuat dari Sato Ken. Orang kepercayaan Yagyu Amano juga menyelinap ke lobi hotel, memegang kamera di tangannya, mengirimkan kembali berita terbaru ke Yagyu Amano untuk dilihat kapan saja. Pelan-pelan, tiba-tiba, teriakan keras datang dari pintu hotel, dan kemudian tiga prajurit yang bernafas dalam berjalan ke aula dengan lebih dari selusin murid. Orang-orang yang datang adalah delegasi seni bela diri Daxia, tiga kepala paling kuat dan murid terpenting mereka. Melihat ayahnya akhirnya muncul, Zhao Linger sangat bersemangat dan benar-benar merasa lega. Kekuatan Zhao Sidao saat ini berada di puncak surga tingkat ketiga Grandmaster, dan dia hanya satu langkah dari surga tingkat keempat Grandmaster. Namun, dengan pengecualian Master Kong Wen, kepala biara Kuil Saolin, dan He Suang Hua, kepala sekolah Kunlun, semuanya menjadi berbeda. Ayah, kamu harus menyelamatkan nyawa KKIE. Zhao Linger berteriak kepada ayahnya tanpa memikirkan segalanya. Zhao Sidao mengangguk, dan tidak menanggapi kata-kata putrinya, tetapi menatap Satoken, dan berkata dengan tegas. Ini adalah prajurit dongying kami, tidak peduli apa hari ini, Anda tidak dapat mengambil nyawanya, jika tidak saya tidak akan pernah selesai dengan Anda. Bab 2560 mendengarkan komentar Zhao Sidao, Sato Jian belum mengatakan apa-apa, dan banyak prajurit timur yang menonton di hotel tiba-tiba menjadi marah. Untuk menjadi sombong, untuk benar-benar ingin mempengaruhi pikiran Guru Sato Takeshi, itu benar-benar bajingan. Murid Guru Sato Takeshi telah terbunuh, tidak bisakah dia membalaskan dendam murid-muridnya. Orang-orang ini sangat berteriak-teriak, mereka benar-benar tidak menempatkan kami di matamu. Mendengar tuduhan dan kutukan yang marah ini, wajah Zhao Sidao tidak banyak berubah. Faktanya, apa yang dia katakan barusan adalah hasil diskusi dengan pemimpin Sekte He dan Master Kong Wen. Bagaimanapun, mereka harus menyelamatkan nyawa Ye Lingtian hari ini. Meskipun mereka masih tidak tahu identitas pasti Ye Lingtian atau seluk-beluk masalah ini, mereka percaya bahwa Ye Lingtian tidak akan melakukan beberapa hal yang tidak berdasar. Oleh karena itu, Zhao Sidao dan ketiganya bersedia berdiri di sisi Ye Lingtian dan membantunya menekan Satoken. Bahkan jika mereka kalah dalam pertempuran yang disaksikan seluruh kota ini, hidup mereka tidak dapat terancam. Alasan untuk mengatakan ini terutama karena Zhao Sidao dan mereka bertiga berpikir bahwa Ye Lingtian bukan lawan Sato Takaru, dan hanya ada satu kekalahan hari ini. Ye Lingtian membunuh murid Takeshi Sato, dan di depan begitu banyak prajurit samurai dan media, kalah dari Takaru Sato dapat dianggap sebagai penjelasan atas pembunuhannya terhadap Fujiwara Yoshihide. Berdiri di posisi Zhao Sidao dan yang lainnya, kita harus mempertimbangkan hal-hal secara komprehensif dan mengejar kepentingan terbesar, jika tidak maka kemungkinan akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Melestarikan kehidupan Ye Lingtian juga merupakan keuntungan mereka. Hari ini, saya akan mengucapkan sepatah kata di depan semua orang, bahkan jika Raja Surgawi datang, dia tidak akan dapat mempertahankan orang yang Anda inginkan. Sato Takeshi sangat tangguh, bahkan di hadapan tiga master-master Zhao Sidao, dia tidak akan takut sama sekali. Zhao Sidao ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Lingtian berdiri dan memotongnya secara langsung. Sekte Master Zhao, tidak perlu mengatakan lebih banyak, masalah ini dimulai karena saya, saya akan menanganinya, kalian hanya menonton, jangan tembak. Mendengar Ye Lingtian mengatakan ini, Zhao Linger, yang berdiri di sampingnya, sedang terburu-buru dan berteriak kepada ayahnya, ayah, bukan itu masalahnya. Akulah yang meminta saudara Ye untuk membantunya memasukkannya ke dalam situasi berbahaya seperti itu. Anda harus yakin, untuk menyelamatkannya, Zhao Sidao mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara, mereka bertiga maju, tetapi mereka sebenarnya di bawah tekanan besar. Ye Lingtian berbisik dan menginstruksikan Zhao Linger, jangan bicara terlalu banyak, jangan khawatir. Setelah berbicara, Ye Lingtian menjadi semakin ramai, dan orang-orang yang menonton di sekitar yang ramai dengan cepat membuka jalan untuk dia bisa berjalan langsung di depan satu takeru. Mata keduanya bertemu di udara, seperti pisau bertemu pedang, pasti ada pertempuran yang menghancurkan bumi. Kamu, pembunuh yang membunuh muridku. Satoken menekan amarah di hatinya dan menanyai Ye Lingtian dengan gigi terkatuk. Ye Lingtian mencibir, mengangguk dan berkata, Ya, ini aku. Satoken menyipitkan matanya dan tidak langsung menembak Ye Lingtian, tetapi menunjuk ke tubuh Fujiwara Yoshi dan dengan dingin memerintahkannya. Pergilah, berlutut dan bersujud kepada muridku, jika Anda memuaskan saya, saya dapat memberi Anda waktu yang baik. Para prajurit Toyong yang menonton di aula semua berteriak dengan penuh semangat, berpikir bahwa Master Satotakeshi berbeda, dan dia menenangkan Ye Lingtian segera setelah dia muncul. Biarkan aku bersujud, dia tidak pantas mendapatkannya. Ye Lingtian mendengus dingin. Bab 2561 Satoken tidak memiliki putra, dan dia telah memperlakukan Fujiwara Yoshi sebagai putranya sendiri selama ini. Kematiannya sangat melukai Satoken, Master Seni Bela Diri di Timur. Satojian sudah sangat marah, tapi kata-kata Ye Lingtian hanya menambah bahan bakar ke api, langsung membangkitkan semua kemarahan Satojian. Sebagai pembangkit tenaga listrik dengan reputasi tinggi di Jepang Timur, kesenjangan antara Satoken dan samurai biasa terwujud saat ini. Untuk menunjukkan kekuatannya dengan lebih baik, dia dengan paksa menekan amarahnya, menyesuaikan ritme pernapasannya, dan menjaga dirinya dalam kondisi yang paling harmonis. Karena Ye Lingtian berada di depan begitu banyak orang, dia melukai muridnya dengan parah dan membunuh satu orang. Jadi hari ini, Satotakesi akan membangun kembali pamornya di depan semua orang, dan membuat reputasinya semakin tinggi, sehingga semua orang tidak akan berani memprovokasi dia dengan mudah. Suasana di lobby hotel sangat aneh, banyak tamu yang menonton adegan yang hidup, melihat Ye Lingtian menghadapi Satoken, mengira Ye Lingtian sudah mati. Tuan Satotakesi sangat kuat, jauh dari sebanding dengan prajurit musim panas yang besar ini, hanya memohon belas kasihan dan mengaku kalah, mengapa membuang waktu. Prajurit musim panas yang besar, semuanya licik seperti orang ini. Aku benar-benar sangat aku, ingin melihat bagaimana Tuan Takaru Sato menyiksa dan membunuh orang ini nanti, jika dia berani memohon belas kasihan, saya akan merekam video dan mempostingnya di internet, sehingga semua prajurit Daxia tidak dapat lagi mengangkat kepala. Mereka yang mengatakan kata-kata ini pada dasarnya semuanya adalah prajurit timur. Orang-orang Dongying biasa juga sangat tidak puas dengan Ye Lingtian, tetapi mereka tidak seserius para prajurit Dongying ini. Tiga kepala Zhao Sidao, serta Zhao Linger dan yang lainnya, tentu saja berharap Ye Lingtian dapat aman dan sehat, tetapi jauh dilubuk hati mereka. Mereka tidak memiliki banyak harapan. Bagaimanapun, Sato Takaru adalah master terkenal di dunia seni bela diri Ying Timur, tetapi Ye Lingtian tidak terkenal dalam seni bela diri Daxia, dan tidak ada yang tahu apakah dia bisa mengalahkan Sato Takaru. Diperkirakan hanya Shen Dongjun dan orang kepercayaannya yang memiliki kepercayaan kuat pada Ye Lingtian, sehingga mereka tidak mengancam Sato Ken seperti Zhao Sidao. Bocah bau, di mataku, kamu seperti semut yang lemah, jangan khawatir, aku akan membuatmu mati dengan jelek nanti, sehingga kamu tidak bisa bertahan, kamu tidak bisa mati. Sato Ken tersenyum dan melompat dalam satu langkah di arena sementara. Arena ini juga banyak wartawan media yang baik. Sebelum Sato Ken tiba, dia mengumpulkan bahan-bahan di tempat di hotel, dan menggunakan beberapa kursi dan tali untuk melingkari area seluas hampir 100 meter persegi. Banyak orang biasa belum pernah melihat pertempuran antara penguasa Alang Master. Namun menurut mereka, arena seluas ratusan meter persegi sudah cukup bagi Ye Lingtian dan Sato Ken untuk menggunakan segala cara. Ye Lingtian mengangkat alisnya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah Sato Ken, dia memasuki area cincin yang terbagi. Pada akhirnya, keduanya akan menghadapi medan perang dan memilih untuk berada di dalam hotel. Untuk membuat nama untuk dirinya sendiri, Sato Jian dengan sengaja berkata, Bocah Bao, saya tahu bahwa Anda berkencan dengan saya di hotel, dan niat Anda sangat jahat. Anda melihat bahwa ada terlalu banyak orang biasa di sini, jadi Anda berpikir untuk menggunakannya untuk membatasi kekuatanku, kataku. Benarkah? Ye Lingtian mencibir, tetapi tidak menanggapi Sato Ken. Tetapi banyak orang yang menonton kesenangan itu dipimpin oleh Ken Sato, dan mereka semua mengikuti kata-katanya. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dikatakan Takeshi Sato mungkin benar. Jika tidak, mengapa Ye Lingtian tidak menemukan arena pertempuran yang lebih terbuka? Bab 2.562 untuk sementara waktu, banyak prajurit Dongying yang menyaksikan pertempuran itu memarahi Ye Lingtian lagi, menyebutnya pengecut dan licik. Namun, setelah dimarahi, semua orang takut terluka secara tidak sengaja, jadi mereka mundur jauh ke belakang. Akibatnya, Ye Lingtian dan keduanya memiliki medan pertempuran yang lebih besar. Wartawan media Dongying yang menginginkan berita terbaik melihat kesempatan itu, alih-alih mundur, mereka memasang senjata panjang dan meriam pendek di tepi ring, yaitu peralatan fotografi dan rekaman mereka. Video pertempuran para master di Grandmaster Realm yang diambil dari jarak dekat adalah yang terbaik, dan itu pasti sebanding dengan blockbuster aksi seni bela diri klasik. Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Banyak reporter dengan otak gesit telah menghubungi pemimpin redaksi di belakang mereka dan mulai menambahkan berbagai tipu muslihat ke dalam pertempuran ini. Misalnya, Satoken V.S. Ye Lingtian, Seniman Bela Diri Daxia, Apa akhir dari pertempuran melawan master seni Bela Diri Dongying? Pertempuran Alam Grandmaster Langkah, Jangan Sampai Terlewatkan, Tajuk Berita serupa mendominasi berita utama di hampir setiap saluran TV, dan seluruh kota mulai bersemangat dan memperhatikan hasil pertempuran ini. Mengenakan baju besi samurai, Ken Sato berdiri di depan orang banyak, dan citranya benar-benar menyerupai dewa pembunuh Dongying yang legendaris, tiga pisau dengan panjang berbeda di pinggangnya menambahkan banyak ketajaman padanya. Sebaliknya, Ye Lingtian sederhana, dia hanya mengenakan pakaian kasual. Pada saat ini, jumlah orang yang menonton pertempuran di lobby hotel sekitar 1.500. Ini sudah merupakan kapasitas lobby hotel terbesar, bahkan jika orang-orang yang menonton kesenangan di luar ingin terburu-buru masuk, tidak ada tempat lain untuk menginap. Setelah Sato Jian memasuki ring darurat, dia tidak pernah berbicara lagi, atau menatap Ye Lingtian, tetapi menutup matanya dan mulai menghangatkan suasana hatinya. Sebagai acara besar dalam judo, Sato Jian memasuki kendo dengan judo. Sebagai pemimpin dari dua keluarga, ia memiliki banyak metode, dan daya mematikannya sangat kuat. Ini juga alasan reputasinya. Jika Sato Takeshi tidak benar-benar memiliki kekuatan, dia pasti tidak akan bisa masuk ke daftar gelap. Bagaimanapun, daftar gelap adalah peringkat dunia, dan memperhatikan otoritas. Ye Lingtian dapat mengambil tindakan kapan saja, tetapi dia tidak terburu-buru untuk melakukannya, tetapi biarkan Sato Jian meningkatkan semangat juangnya. Dalam pertempuran hari ini, Ye Lingtian tidak hanya ingin Sato Jian menderita kerugian besar, tetapi juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan prajurit timur sehingga mereka tidak akan pernah berani menjadi musuh Daxia mulai sekarang. Karena itu, dia sengaja memberi Sato Jian waktu untuk menunjukkan keadaan terbaiknya. Sato Takeru sedang dalam performa terbaiknya dan dikalahkan oleh Ye Lingtian, yang pasti akan mengecewakan mereka yang mendukung Sato Takeru secara ekstrim. Semenit kemudian, Sato Jian membuka matanya. Tusuk. Sepertinya ada cahaya tajam yang berkedip di matanya. Dengan tangan kirinya, dia melepaskan pisau Juhei di pinggangnya. Ini adalah pisau berharga yang ditempa khusus untuk menggunakan tebasan Juhei. Dongying Bushido berbeda dengan pedang panjang Daxia, bilahnya memiliki lengkungan tertentu, dan saat ditarik keluar dari sarungnya, ia dapat meledakkan serangan yang kuat. Sato Takeru menggunakan teknik judo untuk melakukan Juhei Jian, yang merupakan keharusan di dunia seni bela diri timur, hanya sedikit lawan yang bisa mundur dengan satu pukulan. Bab 2.563 perbedaan antara tebasan Dongying Ju dan gambar pedang tidak jauh berbeda. Banyak prajurit di luar Ying Timur menganggap kedua gerakan hebat ini sebagai metode yang sama. Namun nyatanya, masih ada perbedaan tertentu antara kedua gerakan ini, teknik menggambar pedang lebih cepat dan lebih kuat, dan memperhatikan pembunuhan satu pukulan. Tidak ada momentum gigih seperti itu di Ihe Selas, dan ada lebih banyak gerakan. Keinginan Sato Takeru untuk segera pindah rumah membuktikan bahwa ia cukup berhati-hati. Bahkan jika Ye Lingtian menunjukkan kekuatannya, hanya Grandmaster I Chongtian, Sato Takeru yang tidak mau gegabuh dan meremehkan musuh. Bunuh Sato Jian melangkah maju dengan kaki kanannya, hampir di depan Ye Lingtian, dia meledak dengan kekuatan tempurnya yang paling kuat, mengepalkan pedangnya erat-erat, dan menebas ke arah pelipis Ye Lingtian. Area kuil adalah titik kunci seseorang, sekali terkena pedang Iga, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Sato Ken layak menjadi orang kuat di dunia seni bela diri timur, seperti Thaisan Beidou. Langkah ini telah mencapai alam kesempurnaan, dan bahkan ketiga Zhao Sidao diam-diam terkejut. Bahkan jika mereka bertukar tempat dengan Ye Lingtian, mereka tidak berani mengambil langkah ini dengan mudah. Di antara banyak prajurit timur yang menyaksikan pertempuran, tidak ada kekurangan yang kuat, mereka melihat ledakan kekuatan membunuh Sato Takeru, dan wajah mereka penuh kekaguman. Ye Lingtian, sebagai target serangan Sato Ken, merasakan kekuatan gerakannya dengan sangat jelas. Di Daxia Yang Cheng, tidak ada prajurit timur yang mati di tangan Ye Lingtian yang bisa dibandingkan dengan Sato Ken. Meskipun pedangnya dikeluarkan di ranah surga 3 Grandmaster, pedang itu memiliki kekuatan untuk melawan-lawan dari surga keempat. Mengubah lawan apapun, Juru Sato Ken bisa langsung memisahkan hidup dan mati. Tetapi sangat disayangkan bahwa yang berdiri di depannya saat ini adalah yang tertinggi barat daya, Dewa Perang Daxia Wu Shuang. Ye Lingtian tidak memiliki pisau di tangannya, dan saat dia mendekati pisau, jari telunjuk kanannya tiba-tiba muncul, secepat kilat. Pasti tidak ada lebih dari 5 orang yang hadir yang bisa mendeteksi gerakan Ye Lingtian. Pisau igai yang dipegang erat oleh Sato Ken di tangannya sebenarnya diarahkan oleh Ye Lingtian dan mengetuk sisi bilahnya. Semua momentum serangan ke depan dengan mudah diselesaikan oleh Ye Lingtian. Pisaunya sangat tajam, dan Ye Lingtian tidak menggunakan gangki untuk melindungi tubuhnya, jadi dia tidak bisa menjentikkan pedangnya, jika tidak, jarinya pasti akan terpotong oleh pedangnya. Untuk dapat secara akurat memblokir pedang Sato Ken dalam waktu kurang dari seperseribu detik, tidak akan ada lebih dari 5 orang di seluruh dunia seni bela diri timur. Selain itu, cara kelima orang ini melawan jelas tidak semudah Ye Lingtian. Namun, ini belum berakhir. Kekuatan kuat yang terkandung di ujung jari Ye Lingtian ditransmisikan ke Sato Fitness melalui bilah pedang Iaido, menyebabkan dia mundur 3 langkah sebelum melepaskan semua kekuatan. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Ini adalah Master Takeru Sato. Serangannya diblokir dengan mudah oleh orang lain. Tidak ada alasan untuk ini, sesuatu, tidak tidak tidak, mataku pasti silau. Bab 2.564 Banyak samurai Toyo yang sebelumnya optimis tentang Sato Ken merasa sulit dipercaya. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa seseorang dapat memblokir Juhai Selas dengan tangan kosong. Wajah Zhao Lingar penuh kejutan. Dengan wilayahnya, dia tidak bisa melihat bahaya saat itu sama sekali. Dia baru saja melihat Ye Lingtian menunjuk satu jari, dan kemudian Sato Jian mundur 3 langkah. Adegan ini terlihat sangat mirip dengan adegan yang terjadi di Bandara Yang Cheng. Hanya saja Yang Cheng pada waktu itu diarahkan oleh Ye Lingtian untuk terbang lebih dari 10 meter, sementara Sato Takeru, Master Seni Bela Diri Timur, hanya mundur 3 langkah. Zhao Lingar menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Bagaimanapun, Sato Ken adalah salah satu orang paling kuat di timur, dan dapat dimengerti bahwa dia sedikit mundur. Seperti yang disebut orang awang menyaksikan kesenangan, ahli mengawasi ambang pintu. Zhao Sidao dan mereka bertiga dapat melihat gerakan Ye Lingtian karena Seni Bela Diri tingkat tinggi, tetapi mereka hanya melihat hantu. Apa sebenarnya metode ini, Tuan Kongwen, apakah ini benar-benar bukan jari berlian kuil Saolinmu? Zhao Sidao menatap Ye Lingtian, hatinya terlalu terkejut. Master Kuil Saolin Kongwen mengumumkan nama Buddha, menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Zhao, Anda telah menanyakan pertanyaan ini, dan saya telah menjelaskannya kepada Anda. Metode Ye Si jelas bukan jari Saolin King Kong. Kepala dari sekolah Kunlun di samping dia bertanya-tanya, ini aneh, jika bukan karena jari Raja Kong Saolin, mengapa itu begitu kuat? Bahkan jika saya harus menghadapi tebasan Iei Satotakeru, kita harus berhati-hati. Metode yang digunakan Ye Lingtian adalah magic fingering yang sangat kuat. Tetapi situasi sebenarnya adalah bahwa Ye Lingtian, yang mengandalkan wilayahnya sendiri, dapat melihat lintasan pisau Iei di tangan Ken Sato, jadi dia mencegatnya terlebih dahulu. Kedengarannya sangat sederhana, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Tanpa pengalaman tempur yang cukup, tanpa ranah seni bela diri yang mendalam, sama sekali tidak mungkin untuk menjadi sesantai Ye Lingtian. Sato Takeshi sendiri juga terkejut, dia tahu betapa kuatnya igai slas yang dia gunakan. Sato Ken awalnya berpikir bahwa dengan gerakan ini, dia cukup untuk menimbulkan kerusakan berat pada Ye Lingtian, dan bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, setidaknya dia bisa mematahkan lengannya dan membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bertarung lagi. Namun, Sato Ken tidak pernah membayangkan bahwa Ye Lingtian dapat dengan mudah memblokir serangannya dalam menghadapi serangan yang begitu sengit. Hei Mujun dan yang lainnya, yang telah terluka di tangan Ye Lingtian sebelumnya, membuka mulut mereka dengan terkejut pada saat ini, seolah-olah mulut mereka tidak bisa lagi ditutup. Mereka semua juga berpikir bahwa Ye Lingtian akan terluka parah oleh Sato Ken, dan kemudian menjadi ikan yang bisa disembelih sesuka hati, siapa yang tahu apa hasil akhirnya. Si Mamura sangat marah sehingga dia sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Hanya Sen Dong Jun dan dua orang kepercayaannya yang tidak terlalu terkejut karena mereka memiliki harapan tertentu di hati mereka. Apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka adalah layak menjadi yang tertinggi barat daya. Apakah Anda menangkap adegan tadi? Seorang reporter tiba-tiba bertanya. Reporter lain menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan menghela nafas. Saya bahkan tidak melihat bayangan di gambar, dan itu bukan prajurit musim panas yang besar ini. Bagaimana dia melakukannya? Beberapa hari kemudian, seseorang menemukan video itu sekarang dan melambat. Setelah seratus kali, dia hampir tidak bisa melihat gerakan Ye Lingtian. Tentu saja, itu saja untuk nanti. Bocah bau, kamu benar-benar memiliki sedikit level, tetapi apakah kamu pikir ini adalah akhirnya? Sato Jian memelototi Ye Lingtian, dan sebaliknya dia memegang pisau Juhi dengan kedua tangan, dan menyayat pinggang Ye Lingtian dengan satu pisau. Pisau ini, dibandingkan dengan pukulan sebelumnya, bahkan lebih ganas dan ganas. Bab 2.565 Kekuatan Batin Sato Ken juga meluas ke depan melalui bilah pedang Iaido, menjadi cahaya pedang yang mengintimidasi. Jika Ye Lingtian seperti barusan, jika dia langsung mengulurkan tangan untuk mengarahkan pisau Fai Juhi, dia pasti akan terluka oleh cahaya pedang. Ye Lingtian tidak bisa menahannya. Menurut metode keberuntungan Long Wei Tiangang, dia membungkus sedikit kekuatan batin di lengannya, seolah-olah dia telah meletakkan lapisan baju besi yang tidak terlihat dan tidak berwarna pada dirinya sendiri. Ye Lingtian berpegangan pada cahaya pedang dan menggertak tubuhnya ke depan. Kali ini, dia tidak menunjuk untuk terbang ke jalan, tetapi menghancurkan cahaya pedang dengan pukulan, dan kemudian menjepit tubuh pedang dengan dua jari. Tidak mungkin, bagaimana kamu melakukannya, kecemerlangan pedangku, bahkan ki pelindung tubuh pembangkit tenaga listrik tingkat ketiga master, dapat langsung dipatahkan. Satoken melebarkan matanya dan menatap Ye Lingtian. Karena Satoken menjadi terkenal sebelumnya, dia memiliki pengalaman bertarung yang sangat kaya dan telah bertarung dengan banyak master. Tapi tidak pernah ada lawan yang membuatnya merasa sangat malu. Satoken tidak menyombongkan kekuatan pisau yang baru saja dia buat, bahkan jika Zhao Sidao menghadapi pisau yang dipotong oleh tangannya, dia hanya bisa menghindari ujungnya untuk sementara. Namun, Ye Lingtian berbeda, dia tidak hanya menghancurkan bilahnya, tetapi dalam sekejap, dia mencubit bilahnya dengan dua jari, yang tidak dapat dipercaya. Banyak prajurit Dongying yang menyaksikan pertempuran tidak bisa berkata-kata, mulut mereka terbuka lebar dan wajah mereka penuh keterkejutan. Langkah yang kamu minta? Ye Lingtian tersenyum dingin. Tidak ada komentar. Satu Takeshi sangat marah. Dia mengangkat kakinya dan menendang titik kunci Ye Lingtian dari sudut yang sangat aneh, keluar. Kedua jari Ye Lingtian tidak bergerak, hampir membuat mata Satu Jian menjadi merah. Adapun tendangan jahat Satu Jian, dia juga diblokir oleh pukulannya. Satoken menggertakkan giginya, berubah untuk memegangi He Dao dengan satu tangan, mengguncangnya dengan kuat, dan berteriak dengan marah. Darah. Ini adalah gerakan menyerang yang melekat pada Ye Jutsu, yang tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada musuh, tetapi dapat menghancurkan bilah di atasnya, bilahnya. Darah. Semuanya bergetar. Ye Lingtian mendengus. Dia merasakan getaran aneh pada pisaunya, dan tiba-tiba menjentikkan kedua jarinya. Dia tidak memperhatikan, jadi dia harus melepaskan pedangnya terlebih dahulu. Ye Lingtian masih merasakan keajaiban darah yang bergetar, tetapi Satoken tidak mau melewatkan kesempatan besar itu, sekali lagi memegang pisau di kedua tangannya, dia menebas secara vertikal ke arah wajah Ye Lingtian. Pada saat ini, Satotakesi, apa yang dia pikirkan dalam pikirannya bukanlah untuk menangkap Ye Lingtian, tetapi untuk membunuhnya di tempat. Dengan ketajaman pisau Juhi, jika Ye Lingtian tidak bisa memblokir atau melarikan diri, dia pasti akan terbelah dua dengan satu pisau. Hati-hati. Zhao Linger melihat bahwa Ye Lingtian tampak linglung, dan dia sangat cemas sehingga dia hanya bisa mengingatkannya dengan keras bahwa dia tidak bisa melakukan hal lain. Ye Lingtian baru saja mengenai getaran darah dan menyadari sesuatu, ketika dia melihat cahaya pisau yang terang, dari atas ke bawah, tiba-tiba menebas ke arah dahinya. Sudah tidak realistis untuk menghancurkan potongan cahaya pisau ini, Ye Lingtian tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan batinnya untuk menghindar dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh semua orang dengan mata telanjang. Pedang igai di tangan Satoken gagal mengenai Ye Lingtian dan langsung jatuh ke tanah. Untuk sesaat, api bersinar, dan lantai marmer yang kokoh dipotong menjadi celah yang mengerikan oleh pisau ini, dan kerikil terbang ke segala arah. Untuk menghindari terluka secara tidak sengaja oleh kerikil, orang-orang dongying di depan yang menonton dengan lincah buru-buru menghindar ke belakang. Tapi masih ada dua orang yang tidak menghindar tepat waktu. Pipi mereka ditebas kerikil, meninggalkan noda darah. Untungnya, mereka semua adalah seniman bela diri, jadi masalahnya tidak besar. Bab 2.566 Satoken tidak memukul Ye Lingtian dengan satu pisau, dan ketika dia mengangkat pisau iai, dia menebas lagi. Atas dasar pisau ini, dia memotong pisau lain secara vertikal, dan dua lampu pedang horizontal dan vertikal membentuk-bentuk salib, ini adalah salah satu aksi terkenal satu takeru, potong silang. Dalam 10 tahun terakhir ini, Satoken menggunakan crosscut untuk membunuh tujuh atau delapan master di ranah Grandmaster, dua di antaranya masih berada di puncak Grandmaster Second Layer. Satoken sangat percaya diri dengan tebasan silang, bahkan jika Ye Lingtian dapat menghancurkan sepotong cahaya pisau, pisau lainnya cukup untuk memukulnya dengan keras. Keduanya telah bertarung satu sama lain sampai sekarang, dan Satoken belum melihat Ye Lingtian menggunakan ki pelindung tubuhnya. Banyak pikiran muncul di benak banyak prajurit Dongying yang menonton pertempuran. Apakah Master Satoken ini, salah satu dari ilmu pedangnya sendiri? Tebasan silangnya sangat kuat, hanya ada satu cara untuk mati. Ini layak menjadi salah satu prajurit paling kuat di Ying Timur kita. Crosscut Master Satotakeshi benar-benar kuat, dan melihatnya hari ini adalah perjalanan yang berharga. Ye Lingtian menyipitkan matanya, meskipun menurutnya, ranah seni bela diri Satotakeru itu tidak cukup tinggi, tetapi pengalaman bertarungnya memang kaya, dan gerakan yang diciptakan sendiri memang memiliki sesuatu. Ini berbeda dari lawan yang Ye Lingtian temui di lembah neder di ujung utara. Orang-orang di Sekte Iblis itu terutama mengandalkan banyak kekuatan gaib untuk bertarung, dan mereka memakan banyak tubuh. Namun, gerakan Satoken ini berbeda, konsumsi tubuh dan energi internal tidak begitu besar, tetapi kekuatannya juga tidak kecil. Boom! Ye Lingtian menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan lubang yang dalam langsung muncul di tanah. Dengan bantuan kekuatan anti-kejut, Ye Lingtian mundur 10 meter, secepat hantu. Melihat mundurnya Ye Lingtian dengan cepat, Satoken memiliki senyum sukses konspirasi di wajahnya. Tebasan silangnya dipicu oleh energi internalnya. Meskipun itu adalah benda mati, dia bisa melacak musuh. Begitu Ye Lingtian mundur, cahaya pisau berbentuk salib tiba-tiba mengikuti, dan dia akan terbelah menjadi empat bagian. Sudah berakhir, Zhao Linger menghela nafas ke dalam, tidak tahan melihat adegan berdarah itu terjadi, dan dengan cepat menutupi matanya. Zhao Sidao sedang terburu-buru dan ingin menyelamatkan Ye Lingtian, tetapi dihentikan oleh Master Kongwen, kepala biara kuil Shaolin. Ini adalah pertempuran antara Ye Lingtian dan Satoken. Semua prajurit memiliki harga diri mereka sendiri. Kematian dalam pertempuran tidak mengerikan. Bertahan di bawah aksi orang lain adalah yang paling menakutkan. Master Kongwen percaya bahwa Ye Lingtian pasti tidak ingin Zhao Sidao mengambil tindakan, jadi dia menghentikan Zhao Sidao. Melihat situasinya tidak benar, Shen Dongjun dan kedua orang kepercayaannya juga ingin membantu Ye Lingtian. Tetapi setelah memikirkannya, mereka kembali ke akal sehat mereka, ini adalah yang tertinggi barat daya Dewa Perang Daksia Wushuang. Jika Ye Lingtian benar-benar terbunuh oleh tebasan silang satu takeru, itu akan menjadi lelucon besar. Pada saat kritis, Ye Lingtian mengepalkan tangan kanannya erat-erat, menebas cahaya pedang ke arah salib di depannya, dan melemparkan tiga pukulan dengan berani. Karena kecepatan pembomannya terlalu cepat, hampir semua orang hanya melihat satu pukulan. Boom! Ini pukulannya, tapi itu mengenai ledakan sonic. Riak yang terlihat dengan mata telanjang terbuka di depan kepalan tangan Ye Lingtian, dan benturan keras itu tiba-tiba mengenai salib. Bab 2567 cahaya pedang tebasan silang tiba-tiba runtuh di depan ledakan sonic yang disambar tinju Ye Lingtian, dan tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Ye Lingtian. Metode Ye Lingtian mengejutkan Takeshi Sato, dan juga mengejutkan semua orang yang melihatnya. Tidak peduli apa, Sato Takeru adalah master dari lapisan ketiga Grandmaster Realm. Ye Lingtian tidak terkenal, tetapi dia dapat mengalahkan serangannya. Jika menyebar, diperkirakan tidak ada yang akan mempercayainya. Sato Jian tidak memberi Ye Lingtian terlalu banyak waktu untuk bereaksi, dan sekali lagi memegang pisau Juhi di kedua tangan, seluruh orang berubah menjadi panah dan menembak ke arah Ye Lingtian. Kali ini, Sato Jian tidak menebas secara horizontal atau vertikal, tetapi memegang pedang Iaida di depannya dan menikam tenggorokan Ye Lingtian. Kecepatan pembangkit tenaga listrik Grandmaster Sato Ken, Mi Tian, terungkap sepenuhnya. Namun, kecepatan Ye Lingtian dua poin lebih cepat darinya, selama pertempuran jarak dekat antara keduanya, orang-orang yang menonton pertempuran hanya bisa melihat bayangan, hanya ahli seperti Zhao Sidao yang hampir tidak bisa melihat gerakan Ye Lingtian dan Sato Ken. Hanya dalam beberapa nafas, Sato Ken dan Ye Lingtian bertarung puluhan kali. Pedang di tangannya terus menyerang titik vital Ye Lingtian, selama dia terkena, Ye Lingtian pasti akan mati. Namun, Ye Lingtian tampaknya telah merasakannya terlebih dahulu sebelum Iaida mendekat, dan selalu bisa menghindari serangan Sato Takaru di saat yang mendebarkan. Wah, gerakan macam apa kamu? Kamu sangat fleksibel. Kamu adalah orang pertama yang bisa membuat 50 gerakan di bawah tanganku. Sato Takeshi terkejut, tetapi ekspresi wajahnya masih sama. Setelah mendengarkan kata-kata Sato Takaru, banyak orang yang menonton pertempuran mengerti bahwa hanya dalam beberapa menit, mereka benar-benar bertarung selama lebih dari 50 ronde. Prajurit musim panas yang besar ini tidak selemah yang kita bayangkan. Dia telah lama mendukung Master Sato Takaru. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Bahkan hari ini, dikalahkan oleh Master Sato Takaru, anak ini cukup untuk melihat ke bawah pada para pahlawan. Bagaimanapun, dia usianya ada di sana, dan dia mampu menghindari banyak serangan Sato Takaru, yang membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan tempur di luar dunia. Awalnya, saya pikir Master Sato Takaru akan menang dengan mudah, tetapi sekarang tampaknya situasinya sedikit berbeda. Luar biasa. Jika mereka tidak melihat pemandangan di depan mereka dengan mata kepala sendiri, banyak penonton tidak akan percaya bahwa seorang seniman bela diri dengan tingkat rendah benar-benar dapat memblokir guru. Banyak serangan Sato Takaru. Kuncinya adalah Ye Lingtian masih terlihat seperti awan tipis dan angin, sepertinya dia tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali sejak dia mulai dengan Sato Takaru. Yei patahkan pedang. Cahaya pedang yang menyilaukan datang dari depan kebugaran Sato, dan dalam sekejap mata, itu tiba di depan Ye Lingtian. Ketajamannya begitu tajam sehingga semua penonton merasakan kulit mereka dingin. Sato Ken menggunakan gerakan menyerang yang sangat kuat lagi, bukan yang asli, tetapi kombinasi dari pedang rusak Ryu dan Iaizan, meledakkan kekuatan serangan pamungkasnya. Yei Lingtian sedikit mengernyit, dan bahkan dia bisa merasakan ketajaman pisau ini tanpa menggunakan ki pelindung tubuhnya. Hampir seketika, Yei Lingtian membuat penilaian bahwa pedang tebasan Juhi sangat kuat, dan jika dia melawan secara langsung, dia tidak akan mampu menembus bahkan kekuatan tinjunya. Yei Lingtian menarik kembali tangannya di pinggangnya, dan energi batin di dantiannya mulai berjalan liar, mengisi setiap meridian di tubuhnya seperti banjir dalam sekejap. Setelah energi internal dituangkan ke seluruh tubuh, pertahanan Yei Lingtian sangat meningkat. Meskipun dia masih tidak menggunakan ki pelindung tubuhnya, pukulan Sato Jian tidak bisa terlalu mengancamnya. Untuk alasan ini, Yei Lingtian tidak sembarangan meremehkan musuh, dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan singa, belum lagi Sato Ken adalah pembangkit tenaga listrik yang terkenal di dunia seni bela diri timur. Bab 2.568 Jika Anda tidak memperhatikan, mudah terbalik di selokan. Yei Lingtian menggunakan teknik memobilisasi energi dengan tangan tak terbatas untuk meninju energi dalam di meridian tubuhnya dengan pukulan keras, di depan tinjunya. Energi batin terkondensasi menjadi perisai. Konkretisasi kekuatan batin setidaknya merupakan metode serangan yang hanya dimiliki oleh para master di atas tingkat kedua dari Grandmaster. Melihat tampilan Yei Lingtian yang mudah, ekspresi Yang Chen di kerumunan menjadi dingin, dia menyadarinya kemudian, dan baru kemudian dia bereaksi. Tidak heran Yei Lingtian mampu menekan dirinya sendiri di bandara Yang Cheng. Ternyata ranah seni bela dirinya sudah mencapai tingkat kedua dari Grandmaster. Zhao Linger sedikit lega, jika Yei Lingtian benar-benar memiliki kekuatan Grandmaster R. Zhongtian, maka jarak antara dia dan satu Takeshi tidak terlalu besar. Tangan tanpa batas, sebagai salah satu kekuatan magis dari sekte dunia tersembunyi, sangat kuat. Bahkan jika Yei Lingtian hanya menggunakan sedikit kekuatan, dia masih berhasil mengalahkan serangan Sato Takru. Di lobi hotel, banyak penonton tidak tahu lagi harus berkata apa. Pada awalnya, Yei Lingtian bertarung melawan Sato Ken, dan para prajurit Dongying ini berpikir bahwa Yei Lingtian pasti akan mati, tetapi pemandangan di depan mereka menamparkan wajah mereka dengan keras. Jika serangan itu gagal, Sato Jian tidak terus menyerang, tetapi mundur lebih dari 10 meter, menjaga jarak tertentu dari Yei Lingtian. Orang-orang yang menonton pertempuran berseru, siapa yang mengira bahwa seorang seniman bela diri Daxia yang kurang dikenal benar-benar bisa bertarung bolak-balik dengan Master Takru Sato? Mengapa kita tidak bertaruh? Mari bertaruh pada pertempuran ini, siapa yang akan memenangkan kemenangan terakhir? Hef, aku sangat optimis dengan Master Takru Sato, meskipun dia belum melukai prajurit Daxia itu, tapi ini masalah waktu. Jika demikian, saya lebih optimis tentang prajurit musim panas yang hebat. Meskipun banyak orang masih berada di pihak Master Takru Sato, jangan dibutakan, prajurit musim panas hebat itu benar-benar jauh lebih kuat daripada kita, pikir. Mendengar suara para penonton ini, Ken Sato mengerutkan kening. Dia tidak pernah membayangkan bahwa beberapa prajurit timur tidak lagi percaya pada diri mereka sendiri. Hari ini, untuk melawan Ye Lingtian, Sato Ken memiliki dua tujuan utama. Salah satunya adalah untuk membalaskan dendam Fujiwara dan murid lainnya, dan yang lainnya adalah menggunakan Ye Lingtian untuk meningkatkan identitasnya. Namun, situasi saat ini adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh Sato Ken. Lawan yang bisa diatangani sesuka hati benar-benar memberinya perasaan yang tidak nyata. Sato Jian tidak dapat menekan Ye Lingtian, dan keduanya berimbang. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun sebelumnya. Mengambil keuntungan dari celah ventilasi, Sato Jian menekan kejutan di hatinya dan berkata kepada Ye Lingtian, Bocah Bao, saya akui bahwa Anda memang cukup mampu. Namun, saya hanya menggunakan 70% dari kekuatan saya. Benar saja, ada pembangkit tenaga listrik terkenal di seluruh dunia seni bela diri timur, bagaimana mungkin sesederhana itu? Ye Lingtian mencibir dan berkata, saya hanya menggunakan 30% dari kekuatan saya. Bab 2569 mendengar apa yang dikatakan Ye Lingtian, Sato Jian menjadi semakin marah, berpikir bahwa Ye Lingtian berbicara besar dan sengaja mempermalukan dirinya sendiri. Sebagai eksistensi seperti Tyson Beidou di dunia seni bela diri timur, Sato Jian akan dihormati oleh orang lain kemanapun dia pergi, dan dia tidak pernah begitu dihina. Paru-paru Sato Takeshi akan meledak, kemarahan menyerbu ke atas kepalanya, menekan sisa pikirannya. Sekarang dia hanya punya satu pikiran, yaitu menusuk tubuh Ye Lingtian dengan pisau Juhei di tangannya dan menghancurkannya menjadi 10 ribu keping. Semakin sedikit dia dihina, semakin sulit kemarahan Sato Takeshi untuk ditekan. Kamu bajingan, aku akan memberitahumu hari ini bahwa pembicaraan besar tidak begitu mudah untuk dibicarakan. Sato Jian berteriak dengan marah, sepenuhnya menggunakan kekuatan batinnya, berlama-lama di pedang iaida. Melihat adegan ini, banyak penonton yang tiba-tiba menyadari bahwa Sato Jian akan menggunakan jurus menyerang yang paling kuat. Berdasarkan situasi pertarungan tadi, meskipun Sato Ken tidak tahu metode pasti Ye Lingtian, dia telah memberikan beberapa informasi yang berguna untuknya. Pertama, kecepatan Ye Lingtian sangat cepat. Sato Jian percaya bahwa Ye Lingtian pasti telah berlatih semacam teknik gerakan gesit, jika tidak, kecepatannya tidak akan pernah secepat itu. Kedua, Fingering Ye Lingtian sangat kuat. Menurut penilaian Sato Jian, dia percaya bahwa itu adalah latihan yang eksplosif dan sangat kuat, yang dapat memadatkan kekuatan seluruh tubuh menjadi satu titik. Sato Takeshi baru saja melakukan tembakan pertamanya, tetapi itu patah oleh jari Ye Lingtian, jarinya yang biasa seperti membawa kekuatan besar yang dapat mengubah warna dunia. Ketiga, dasar seni bela diri Ye Lingtian sangat dalam. Setelah setidaknya puluhan putaran, Sato Jian tidak melihatnya terengah-engah, juga tidak mengalami konsumsi energi internal yang berlebihan. Semua ini memiliki banyak batasan pada Sato Ken. Bagaimanapun, gerakannya yang paling kuat adalah membunuh dengan satu pukulan, tetapi pendekatan Ye Lingtian dapat menahannya dengan sempurna. Kamu pikir kamu cukup cepat, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu. Sato Jian menatap Ye Lingtian dan berkata sambil mencibir, selama aku menggunakan serangan jarak jauh, aku pasti bisa memukulmu. Sato Jian berkata ketika itu selesai, dia mengepalkan pisau di kedua tangan, kali ini bukannya bergegas menuju Ye Lingtian, dia menebas di udara, menebas dari langit, menghalangi semua rute pelarian Ye Lingtian. Trik ini tidak memiliki nama. Sato Jian juga menghadapi lawan yang fleksibel di tahun-tahun awal, saat itu ia menggunakan trik ini untuk mengalahkan lawan. Sato Jian memiliki keyakinan mutlak dalam serangannya sendiri. Dia berpikir bahwa dia telah mengblokir semua rute menghindar Ye Lingtian. Tidak peduli bagaimana Ye Lingtian menghindar, dia hanya bisa menghadapi cahaya pedangnya. Seperti yang diharapkan dari orang kuat yang bisa masuk ke daftar gelap, kemampuan Sato Jian untuk beradaptasi dengan perubahan, hanya ada sedikit prajurit yang bisa menandinginya, pikir Zhao Sidao dalam hatinya. Kepala biara kuil Shaolin, Master Kongwen, entah kenapa memikirkan tabung lonceng emas, teknik Shaolin yang unik, bahkan, cara terbaik untuk menghadapi serangan jarak jauh seperti Sato Takru adalah kerja keras. Setelah guci bel emas dikultifasikan keranah kesempurnaan, hal yang paling ditakuti adalah serangan area. He Suang Hua, kepala faksi Kunlun, juga menempatkan dirinya di posisi Ye Lingtian, bayangkan bagaimana dia akan melawan serangan sengit Sato Ken. Pemimpin sekte dia segera sampai pada kesimpulan bahwa menghindar secara membabi buta dengan serangan yang begitu padat hanya akan memberi lawan kesempatan untuk memanfaatkannya. Tentu saja resiko melakukan hal ini juga sangat tinggi, jika Ken Sato masih memiliki beker, Ye Lingtian akan dengan mudah berada dalam posisi pasif dan mengalami pukulan beruntun dari Ken Sato. Haha, itu hanya tipuan kecil untuk elang, tidakkah kamu berpikir bahwa serangan tingkat ini dapat melukaiku? Ye Lingtian mencibir, dengan wajah tenang, tanpa panik sedikitpun. Jika Ye Lingtian menggunakan Long Wei Tiangang, serangan Sato Jian dapat dengan mudah diblokir. Bab 2570 tapi di depan begitu banyak orang, Ye Lingtian tidak ingin mengekspos salah satu caranya yang paling kuat. Dia merasa sedikit, dan menemukan bahwa Sato Jian memotong bilah cahaya, kekuatannya setara dengan kekuatan penguasa surga tiga lapis. Saat berikutnya, di bawah mata semua orang yang tercengang, Ye Lingtian tidak menghindar atau menghindar, dan bahkan bergegas menuju bilah cahaya. Lengan Ye Lingtian terbang dan bergerak cepat, begitu cepat sehingga semua orang hanya bisa melihat bayangan. Bum-bum-bum. Para penonton yang berdiri beberapa putaran di depan tampak merasakan embusan angin bertiup di wajah mereka. Sato Jian dengan cepat mengubah wajahnya. Dia sama sekali tidak tahu taktik apa yang digunakan Ye Lingtian, tetapi serangan jarak jauhnya segera ditepis oleh Ye Lingtian. Saya tidak tahu bagaimana Ye Lingtian melakukannya. Dia berhasil mencegat setiap pukulan Sato Ken dalam sekejap. Penilaian akurat seperti apa dan seberapa cepat dia harus bereaksi. Mata Sato Ken melebar, dan pada saat ini, bahkan ada kekosongan sesaat di benaknya. Dia tidak menyangka Ye Lingtian akan memblokir niat pedangnya dengan tangan kosong, dia tahu bahwa pedang Juhe tidak ada bandingannya, dan bahkan pelat baja paduan titanium terkuat pun bisa dipotong oleh pedang Juhe. Namun, menghadapi Ye Lingtian, Sato Takeshi bertanya-tanya untuk pertama kalinya apakah pedang Ye di tangannya berkarat. Bagaimana ini mungkin? Master Takeru Sato telah menggunakan serangan jarak jauh, tapi dia masih tidak bisa mengenai bocah bau itu. Bagaimana dia bisa melakukannya? Tidak. Seseorang berteriak keras. Tuan Sato Takeshi, salah satu prajurit timur yang paling kuat, dia tidak akan pernah kalah dari orang sakit ini di musim panas. Untuk sementara waktu, semua prajurit timur yang menyaksikan pertempuran berbagi kebencian yang sama, dan dengan panik bersorak Sato Takeru. Dipengaruhi oleh para penonton ini, Ken Sato meletus menjadi kekuatan tempur yang lebih kuat, dan seluruh orang melompat tinggi, seperti lalat, dan membanting ke arah Ye Lingtian. Minggir. Mata Ye Lingtian menyipit, dan dia merauh. Dia melemparkan pukulan yang sangat mendominasi ke Sato Ken yang jatuh dari ketinggian. Ada senyum sukses konspirasi di wajah Sato Takeshi. Dia untuk sementara mengubah gerakannya, mengarahkan ujung pisau ke kepalan tangan Ye Lingtian, dan dengan inersia yang besar, dia menusuk dengan ganas. Menurut pikiran Sato Ken, pisau ini pasti bisa menembus tinju Ye Lingtian, dan jika sudutnya tepat, itu juga bisa memotong lengan Ye Lingtian. Tidak peduli apapun ranah seniman bela diri, patah lengan adalah cedera serius yang dapat memengaruhi kekuatan tempur. Namun, saat berikutnya, Sato Ken kecewa, matanya tiba-tiba melebar, dan dia melihat Ye Lingtian menghadapi pisaunya dengan tangan besinya. Hahaha, kamu sendiri yang mencari kematian. Keluarga Sato tertawa terbahak-bahak, dan hanya menuangkan kekuatan batin mereka ke dalam pedang, mencoba membunuh Ye Lingtian dengan satu pukulan. Retak, saat berikutnya, semua orang mendengar suara pisau panjang pecah. Tinju Ye Lingtian, menghadap ujung pedang Sato Ken, benar-benar menghancurkan ujung pedang inci demi inci. Bab 2571 baru saja, di antara kilat dan batu api, semua orang tidak menyadari bahwa tinju Ye Lingtian kental dengan lapisan kekuatan batin yang hampir transparan. Lapisan kekuatan batin inilah yang bertindak sebagai baju besi, mencegah tinju Ye Lingtian ditusuk oleh ujung pisau. Pisau Ihe memang cukup kuat, tetapi kekuatan Ye Lingtian bahkan lebih besar, dan dia telah menambahkan kekuatan-kekuatan inci yang dia buat pada pukulan tadi. Dalam jarak yang sangat dekat, tinjunya bergetar ratusan kali, belum lagi pisau, bahkan jika itu adalah meteor dari langit, itu akan dihancurkan oleh Ye Lingtian. Sato Jian diam-diam berpikir bahwa itu tidak baik, dan ingin mundur dan mundur, tetapi yang lain masih di udara, dan mereka tidak fokus sama sekali, dan mereka tidak dapat menghindari serangan lanjutan Ye Lingtian. Dari sudut pandang pengamat, Sato Takeshi tampaknya telah mengirim dirinya sendiri di depan tinju Ye Lingtian. Bang! Tinju Ye Lingtian mendarat di pinggang Satoken, membuat suara benturan yang sangat besar. Pelindung tubuh Satoken hancur oleh pukulan Ye Lingtian. Mengikuti Ye Lingtian, pukulan lain mengenai dada Ken Sato. Kekuatan pukulan dari belakang begitu kuat sehingga Ken Sato terbang secara diagonal, menjatuhkan selusin prajurit Toyong yang sedang menonton pertarungan, dan nyaris tidak bisa menghentikan tubuhnya. Sato Takeshi mendorong para prajurit yang ingin membantunya, dan dia akan bergegas ke Ye Lingtian pada saat berikutnya, tetapi dia tiba-tiba merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan seteguk darah menyembur keluar. Semua orang terkejut dan buru-buru bertanya dengan prihatin. Tuan Sato Takeshi, ada apa denganmu? Tidak masalah, mari kita mengatur nafas dulu. Seseorang menyarankan, ada juga orang yang tidak bisa melihat situasi, dan masih menghela nafas. Tuan Sato Takeshi, dia benar-benar diusir oleh orang sakit itu di musim panas, sungguh luar biasa. Mendengar kata-kata ini, kemarahan Sato Takeshi semakin kuat, dan dia tidak bisa menahan lukanya lagi, meludahkan seteguk darah di rumah keluarga Yanagyu. Melalui siaran TV, Yagyu Amano melihat adegan Sato Ken memuntahkan darah, dia meninju meja dengan keras, dan memarahi dengan marah. Kamu sia-sia. Ketika Sato Jian dipukuli oleh Ye Lingtian, dia muntah darah. Prajurit musim panas yang besar ini agak menarik. Sudut mulut Musashi sedikit terangkat, dan ada senyum tipis di wajahnya. Yang Chen, yang bersembunyi di kerumunan untuk menonton pertempuran, menjadi pucat saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Ye Lingtian bisa mengalahkan Sato Ken sampai dia muntah darah, itu adalah pembangkit tenaga listrik dari Grandmaster Triple Heaven. Zao Sidao dan Kepala Kuil Saolin saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing, mereka benar-benar terkejut oleh Ye Lingtian. Aku belum kalah. Sato Ken meraung, matanya merah darah, dia dengan paksa menekan lukanya, mencabut belati yang tergantung di pinggangnya, dan melakukan trik paling kuat, membelah bayangan di udara. Senyum menghina muncul di sudut mulut Ye Lingtian. Pada saat ini, gerakan Sato Ken menjadi berantakan, dia secara paksa meningkatkan energinya dan menggunakan gerakan di bagian bawah kota. Dengan tingkat serangan ini, hampir sama baiknya dengan menggaruk gatalku. Ye Lingtian mengejek Sato Ken, menginjak tanah dengan kakinya, dan dua lubang besar muncul di tanah. Sosok Ye Lingtian, seperti bola meriam, menyerang langsung ke arah Sato Ken. Adapun bayangan pedang yang dipotong Sato Ken, versi tangan tak terbatas Ye Lingtian yang menyusut langsung menghancurkan langit. Bab 2572 Bang. Dengan pukulan Ye Lingtian, Ken Sato terbang keluar lagi, dan setelah menghancurkan lemari, seluruh orang tertanam di dinding, seperti patung pada umumnya. Seluruh tempat itu sunyi, dan tetesan jarum bisa terdengar. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Ye Lingtian bisa meledak dengan kekuatan tempur yang begitu kuat. Apakah ini benar-benar seorang seniman bela diri dari lapisan kedua Grandmaster? Bahkan para master dari Grandmaster Fourfold Heaven tidak dapat menunjukkan cara yang begitu kuat, menekan Sato Takru tanpa perlawanan sedikitpun, dan hanya secara pasif memohon belas kasihan. Awalnya, Ye Lingtian bisa langsung membunuh Sato Takru dengan satu pukulan, tetapi pada saat terakhir, dia menarik kekuatannya dan hanya melukai Sato Takru yang parah, menyelamatkan nyawanya. Setelah beberapa saat, kerumunan yang menyaksikan pertempuran itu mengeluarkan suara seperti gunung dan tsunami. Bagaimana ini mungkin, Tuan Sato Takru kalah? Di depan begitu banyak dari kita, yang langsung dihancurkan oleh prajurit musim panas yang besar, reputasi Sato Takru selama bertahun-tahun hancur hari ini. Ini sangat mengecewakan, apakah ini pembangkit tenaga listrik, dalam daftar gelap lebih dari 70 orang? Bahkan Grandmaster dari seniman bela diri Daxia tingkat kedua tidak bisa menang, sayang sekali. Prajurit Dongying sangat realistis, jika Sato Takru bisa mengalahkan Ye Lingtian, dia pasti bisa mendapatkan ini. Rasa hormat tertinggi dari prajurit timur. Tetapi pada saat ini, dia mempermalukan semua orang dan membuat mereka marah dari lubuk hati mereka. Keberadaan umum Taishan Beidou, seni bela diri timur, apakah ini? Mendengar komentar dan ejekan dari para penonton ini, Takeshi Sato memiliki senyum mencela diri sendiri di wajahnya, benar saja, dunia masih mengandalkan kekuatan untuk berbicara. Sato Ken berpikir dalam hati, karena itu masalahnya, mari kita tingkatkan kekuatan kita. Kamu bajingan, apakah kamu pikir itu berarti mengalahkanku? Setelah beberapa saat, Ken Sato tertawa, dia menatap Ye Lingtian, dan berkata dengan dingin, katakan, pertempuran ini belum berakhir. Dengan kata-kata kejam ini, Sato Ken mengeluarkan pil obat seukuran lengkeng di depan semua orang, mengangkat kepalanya dan menelannya ke dalam perutnya. Saat berikutnya, semua orang melihat bahwa wajah Sato takeru tampak terdistorsi, dia tampak sangat kesakitan, dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Itu seperti nyala api, berayun di meridian Sato Ken, langsung menghilangkan kemacetan yang telah mandek selama bertahun-tahun. Sato Takeshi, dipromosikan ke surga keempat Grandmaster. Sebagian besar orang yang hadir tidak mengetahui pil obat karakter limit is exited. Diminum Sato takeru, tapi Ye Lingtian menyadari bahwa itu adalah pil terlarang, pil yang tidak boleh muncul di dunia seni bela diri. Namun, untuk kemenangan pertempuran ini, Sato Ken mengorbankan segalanya, tidak ada ketenaran, tidak ada karir seni bela diri, dan bahkan hidupnya sendiri, ia memiliki rencana untuk menyerah. Setelah meminum pil terlarang, prajurit dapat memulihkan cedera dalam waktu yang sangat singkat dengan membakar vitalitas, meningkatkan status, meningkatkan kecepatan reaksi dan kemampuan untuk melawan. Setelah khasiat obat habis, meridian prajurit akan rusak secara permanen dan tidak dapat dipulihkan lagi. Sato Ken juga dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Ye Lingtian, jadi dia berpikir untuk meminum pil obat ini, berharap untuk menggunakannya sebagai kartu truf untuk mengalahkan Ye Lingtian, dia baru saja meminumnya, apakah itu benar-benar pil terlarang? Zhao Sidao tampak serius dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Master Kongwen, kepala biara kuil Shaolin. Master Kongwen mengerutkan kening, mengangguk dan berkata, Ya, itu memang pil terlarang yang dilarang digunakan di dunia seni bela diri, dan bukan mengapa ada satu di tangan Sato Ken. Semua prajurit Daxia yang hadir memiliki ekspresi marah di wajah mereka. BAP 2573 sangat memalukan menggunakan pil terlarang, tetapi jika Anda menggunakannya, Anda dapat menggunakannya. Bisakah seseorang memaksa Sato Ken untuk memuntahkan pil terlarang? Saya sudah menjadi Master dari Grand Master tingkat keempat, dan Anda hanya Grand Master tingkat kedua. Jika Anda berlutut di depan saya dan memohon belas kasihan, mungkin saya bisa menyelamatkan hidup Anda. Takeshi Sato menarik dirinya sendiri dari dinding dia keluar dan berkata dengan dingin kepada Ye Lingtian. Pil terlarang, tetapi juga fungsinya, adalah untuk membuat roh Sato Jian. Belum lagi orang yang berdiri di depannya hanyalah Ye Lingtian, bahkan jika itu adalah Musashi, orang suci pedang timur, dia masih memiliki keberanian untuk mengambil tindakan saat ini. Hef! Minta aku berlutut untukmu dan bermimpi. Ye Lingtian tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya, tetapi semua orang bisa melihat bahwa dia sangat tidak puas dengan Sato Takaru. Tidak peduli siapa yang meminum pil terlarang, itu bisa menjadi musuh publik dunia seni bela diri. Banyak prajurit timur, meskipun mereka tidak setuju dengan Sato Jian mengambil pil terlarang, tetapi mereka semua melihat dengan jelas bahwa jika mereka tidak menunjukkan kemampuan untuk menekan bagian bawah kotak, Sato Jian akan dibunuh oleh Ye Lingtian. Bagaimanapun, prajurit timur ini tidak ingin melihat Ken Sato mati di tangan Ye Lingtian, jadi mereka terlalu tak tahu malu. Huangko kecil, kamu tahu mulutmu keras. Karena kamu tidak ingin berlutut, aku akan memukulmu sampai kamu berlutut. Setelah mengeluarkan kata-kata kejam ini, tubuh Sato Takaru berubah menjadi bayangan, dan dalam sekejap mata, dia berada di depan Ye Lingtian. Pada saat ini, kecepatan Sato Takeshi memang jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan setiap gerakannya meledak dengan niat membunuh yang kuat. Menghadapi serangan mendadak Sato Ken, Ye Lingtian tidak melihat tanda-tanda gugup di wajahnya, responnya sangat sederhana, dan dia masih meninju Sato Ken. Kecepatan pukulan ini sangat cepat sehingga ketika pedang di tangan Sato Ken menebas Ye Lingtian, tinjunya mencapai Sato Fitness. Sato Jian tidak menghindar, dia membuat pilihan dalam sekejap. Dia ingin bertukar luka dengan Ye Lingtian, dan sekarang dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik dari Grandmaster lapisan keempat. Mungkinkah pertahanannya tidak sebaik Ye Lingtian? Terlebih lagi, Sato Ken memegang tachi di tangannya, dan kekuatannya tidak diketahui jauh lebih besar dari tinjunya. Namun, saat berikutnya, Takeshi Sato menyesalinya, dia tidak bisa memukul Ye Lingtian dengan pedangnya, tetapi Ye Lingtian menghancurkan tubuhnya ke udara, seolah-olah dia telah dipukul oleh palu godam. Tenggorokan Sato Jian terasa manis, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi, luka yang disegel dengan pil terlarang tadi cenderung meledak secara menyeluruh, yang membuatnya cemas dan gelisah. Apakah masih ada hukum surga? Mungkinkah tuanku yang bermartabat dari alam Grandmaster tingkat keempat tidak dapat mengalahkan lawan dari tingkat kedua? Sato Ken mengangkat pedangnya ke langit, penuh amarah di hatinya, jantung. Sebelum pertempuran hari ini, Takeshi Sato sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Namun, di depan Ye Lingtian, dia diajari menjadi manusia lagi dan lagi. Jelas Ye Lingtian tidak menggunakan cara yang terlalu kuat, tapi dia selalu bisa mengalahkannya, membuat semua serangannya gagal memberikan efek yang diinginkan. Melihat lebih dekat, pertahanan Ye Lingtian sangat mencengangkan, dan kecepatan reaksinya lebih cepat daripada Sato Ken. Di mata penonton, jarak antara Sato Ken dan Ye Lingtian tidak terlalu besar, mereka bahkan percaya bahwa selama Sato Jian dan membuat beberapa gerakan lagi, dia pasti akan bisa mengalahkan Ye Lingtian. Mereka yang memegang fantasi ini sebagian besar adalah jenis prajurit Dongying yang telah bertindak ekstrim di dalam hati mereka. Mereka sangat membenci prajurit Daxia. Selama ada kesempatan untuk secara serius merusak prajurit Daxia, mereka pasti tidak akan melewatkannya. Terlalu banyak ketidakadilan akan membunuh diri sendiri. Ini adalah pepatah umum di Daxia. Saya akan memberikannya kepada Anda hari ini. Ye Lingtian menatap Sato Jian, dan berkata dengan dingin, kamu minum pil terlarang di depan umum, dan kamu masih ingin mengandalkan pil ini, mengalahkan saya hanya angan-angan. Bab 2574 kata-kata Ye Lingtian sama saja dengan menambahkan bahan bakar ke api, membuat Sato Jian merasa sangat keras. Sato Jian mengatupkan giginya, dan energi dalam dantiannya mengalir dengan cepat, mengisi meridian tubuhnya dengan cepat. Mengandalkan kemarahannya untuk merangsang, kekuatannya saat ini telah memasuki tingkat menengah dari lapisan keempat Grandmaster. Nak, mati untukku. Di mata Sato Jian, hanya Ye Lingtian yang tersisa. Otototot seluruh tubuhnya tegang, dan dia dengan cepat melangkah maju, melakukan teknik menggambar pedang yang paling kuat. Teknik menghunus pedang juga merupakan salah satu metode yang biasa digunakan oleh para prajurit Kekaisaran Timur, sangat cepat dan memiliki daya mematikan yang sangat besar. Teknik menggambar pedang sering digunakan untuk menentukan pemenang dan pecundang dalam sekejap, tetapi dalam hal kekuatan ledakan, sebenarnya tidak terlalu banyak cara untuk melampaui teknik menggambar pedang. Jika itu adalah lawan biasa, menghadapi pukulan Sato Jian, pikiran pertama di benaknya harus menghindari ujungnya, dan setelah menghindari pisau ini, dia akan mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Namun, Ye Lingtian berbeda. Jika kamu ingin menggunakan metode ini untuk menyakitiku dan langsung memutuskan pemenangnya, kamu terlalu tinggi pada dirimu sendiri. Ye Lingtian mengejek Sato Jian dengan dingin, dengan tangannya di depannya, kekuatan batin yang tak terlihat, di depannya bentuk sebuah perisai. Perisai ini tidak terlalu tebal dan tidak dapat dilihat oleh semua orang, tetapi efek pertahanannya sangat baik, dan dapat dengan mudah memblokir teknik menggambar pedang Sato Jian. Pedang di tangan Sato Jian sepertinya terbelah menjadi lumpur, dan tidak ada banyak gerakan, tapi dia tidak bisa maju lebih jauh. Untuk memblokir serangan Sato Jian, Ye Lingtian menggunakan metode Long Wei Tiangang untuk merangsang perisai tadi dengan kekuatan batinnya sendiri. Belum lagi Ken Sato, dia menggunakan pil terlarang untuk meningkatkan wilayahnya. Bahkan jika dia awalnya adalah master dari lapisan keempat Grandmaster, dia tidak bisa mengalahkan perisai Ye Lingtian. Jika Ye Lingtian menggunakan Long Wei Tiangang di awal, itu pasti akan berhasil. Diduga melakukan intimidasi, bahkan jika dia berdiri diam, biarkan Sato Jian memotong dan memotong. Selama beberapa hari dan malam, Sato Jian tidak dapat menembus pertahanannya. Hanya saja pertempuran semacam ini terlalu menggertak, jadi Ye Lingtian tidak melakukannya, dan dia tidak ingin mengekspos metodenya di depan mata semua orang. Sato Takeru sangat terkejut dan putus asa. Dia telah menggunakan semua cara yang kuat, tapi dia masih tidak bisa menyakiti Ye Lingtian. Dia benar-benar menjawab kalimat itu. Dia tidak menyukai Ye Lingtian, tapi dia tidak bisa mengalahkan Ye Lingtian. Sato Jian hanya bisa menahan amarahnya, menatap Ye Lingtian, dan bertanya dengan dingin, bocah bau, orang macam apa, kamu masuk. Setelah pertempuran dengan Ye Lingtian, Ken Sato umumnya mengerti bahwa Ye Lingtian tidak akan pernah bisa sesederhana Grandmaster R. Zongtian. Tidak ada komentar, dan kamu terlalu banyak bicara. Ye Lingtian tidak memberi Sato luangkan waktu untuk bereaksi, dan membanting tinjunya langsung ke wajahnya. Sato Jian mengangkat pisaunya untuk memblokir serangan Ye Lingtian, tetapi dia masih ditinju di wajahnya, pangkal hidungnya runtuh, dan darah dan air mata mengalir keluar. Kemarahan di hatinya hampir membakar Sato Jian sampai mati, dia mengangkat pedangnya ke langit, tidak kompeten dan marah. Tetapi memintanya untuk mengakui kekalahan tidaklah sesederhana itu. Sato Jian mengertakkan gigi, menggunakan semua kekuatan batinnya, dan tiba-tiba bergegas menuju Ye Lingtian, ingin memenggal kepalanya. Bab 2575 Sato masih sehat, tetapi pada saat terakhir, dia masih ingin menggunakan pisau patahnya untuk membunuh Ye Lingtian sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki kesempatan seperti itu sama sekali. Bang! Sama seperti Sato Jian bergegas ke Ye Lingtian, dia dihempaskan ke udara oleh Ye Lingtian. Alam surga lapis keempat Grandmasternya tampaknya benar-benar tidak menarik di depan Ye Lingtian. Ye Lingtian menekan Sato Ken dengan keras, dan menggunakan tangannya yang tak terbatas untuk melepaskan telapak tangan yang kuat, menemparkan Sato ke tanah. Sato Ken memasuki tanah lebih dari 50 cm, dan menghancurkan lubang berbentuk manusia di tanah. Dia tidak bisa keluar lagi. Darah mengalir keluar dari mulut, hidung, telinga, dan matanya. Ini tidak hanya terluka oleh kekuatan batin Ye Lingtian, tetapi juga akibat dari meminum pil terlarang. Dalam setengah kasus, gejala sisa dari pil terlarang tidak datang begitu cepat. Namun, Sato Jian berulang kali dipukul oleh Ye Lingtian, dan lukanya terlalu parah, dan dia tidak bisa lagi menahan kerusakan fisik yang disebabkan oleh bandan itu. Telapak tangan terakhir Ye Lingtian mematahkan tulang Sato Ken. Sato Ken masih hidup sekarang, sepenuhnya mengandalkan ranah Grandmaster lapisan keempatnya. Setelah mencapai lapisan keempat Grandmaster, vitalitasnya jauh lebih kuat daripada prajurit biasa. Selama Ye Lingtian memberi Deng Hai bantuan dari jenis pil obat yang dia minum, Sato Takeshi dalam keadaan ini sedikit menyedihkan, tetapi memberinya setengah tahun, dia masih bisa pulih perlahan. Namun sayangnya, dia hanya memiliki pil terlarang di tangannya, dan tidak ada pil untuk penyembuhan. Berbaring di lubang besar di tanah, pikiran Sato Takeshi masih kosong, sampai saat ini, dia tidak tahu bagaimana dia kalah. Dia adalah bagian dari dunia seni bela diri timur, meskipun dia tidak sebesar Musashi, dia jelas merupakan eksistensi tingkat tinggi di dunia seni bela diri timur. Awalnya, Ken Sato berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Ye Lingtian, bahkan jika Ye Lingtian memiliki cara untuk menekan bagian bawah kotak, pil terlarang di tangannya masih bisa menghasilkan keajaiban. Namun pada akhirnya, semuanya berubah menjadi ilusi. Aku Puf Sato Ken menahan nafas, baru saja akan mengatakan sesuatu, lukanya ditarik, dan seteguk besar darah tiba-tiba dimuntahkan. Sosok seperti master seni bela diri Dong Ying ini, momentum seluruh tubuh dengan cepat meredah, dan hanya dalam beberapa nafas, dia merosot dari tingkat keempat Grandmaster ke titik di mana dia hanya bisa menjadi Grandmaster. Tuan Takeru Sato, apakah Anda benar-benar gagal? Saya tidak tahu siapa yang mengajukan pertanyaan, yang tampaknya sangat kasar di aula yang sunyi. Semua penonton dikejutkan oleh penampilan Ye Ling Tian, meskipun dia tampaknya hanya memiliki kekuatan Grandmaster R. Zong Tian paling banyak, dia mampu menekan Sato Takeru dari awal hingga akhir. Kuroki Kun dan yang lainnya awalnya berpikir bahwa Sato Ken bisa membunuh Ye Ling Tian dan membalaskan dendam mereka. Tapi sekarang, mereka pucat dan tidak berdarah. Ternyata pendukung bangga mereka tidak ada apa-apanya di depan Ye Ling Tian. Heimu Kun memiliki rasa penyesalan di hatinya, jika dia tahu kekuatan tempur Ye Ling Tian dan begitu kuat, dia akan meninggalkan Hotel Yamato terlepas dari segalanya saat Ye Ling Tian muncul. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, tidak ada obat penyesalan di dunia.